Keyboard Immortal Season 106, Romansa Masa Lalu Pakaian putih Yansuehen berkibar. Ekspresinya dingin, tapi tidak seperti mata dingin cucu Yan, ada aura mengagumkan dan bermartabat yang terpancar dari ekspresinya. Kemungkinan prestise yang dia peroleh dari mengelola sekte tingkat atas begitu lama. Suhu seluruh ruangan turun beberapa derajat dengan kedatangannya. Reaksi pertama Zuan adalah berpikir bahwa cucu Yan juga cukup dingin saat itu, tetapi bagian dalamnya cukup hangat. Dia bertanya-tanya apakah itu sama untuk wanita ini. Pikiran itu bahkan membuat Zuan sendiri takut. Dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya. Dia bersyukur bahwa tidak ada keterampilan membaca pikiran di dunia ini. Kalau tidak, dia pasti sudah mati jika pihak lain tahu apa yang dia pikirkan. Ada yang salah dengan ekspresimu. Yan Suhehen memberi Zuan cemberut tidak senang. Ahem, tolong maafkan penampilan saya saat ini, karena saya masih terluka. Saya tidak bisa bangun untuk menyambut sekte Master Yan. Zuan hanya bisa berpura-pura lemah untuk mengubah topik pembicaraan. Pihak lain mengunjunginya di tengah malam. Tidak mungkin dia ada di sana untuk membicarakan romansa dengannya. Jika dia benar-benar datang untuk menghabisinya, tindakannya yang lemah akan membuangnya, dan dia akan melihat apakah dia bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tuan Sekte Yan, Yan Suhehen mendengus. Mengingat hubunganmu dengan Cu Yan, bukankah tidak pantas memanggilku Master Sekte Yan? Zuan merasa kulit kepalanya mati rasa. Sepertinya dia sudah ketahuan. Dia hanya bisa menguji air dan berseru, Tuan. Yan Suhehen terdiam. Dia membalas, siapa Tuanmu? Berhentilah mencoba menyusup masuk. Zuan berkata dengan ekspresi bersalah. Kamu adalah Tuan Cu Yan. Cu Yan dan saya adalah suami istri, jadi apalagi yang akan saya panggil Anda jika bukan Tuan. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang tidak menghormati Tuanku dan menghianati leluhurku. Yan Suhehen sedikit mengernyit. Dia merasa ungkapan, tidak menghormati Tuanku dan menghianati leluhurku, terdengar agak aneh, tapi dia hanya memperlakukannya sebagai kesalahpahamannya sendiri. Dia tidak melanjutkan masalah ini. Dia bertanya, karena kamu memiliki tingkat hubungan seperti ini dengan Cu Yan, mengapa kamu begitu akrab dengan penyihir Sekte Iblis itu? 1. Zuan merasa situasinya sangat menyebalkan. Dia telah mengantisipasi saat-saat di mana dia akan terjebak di antara dendam gadis-gadisnya, tetapi dia tidak pernah berharap berada dalam situasi yang sangat buruk dengan senior kekasihnya. Dia hanya bisa berkata, saya ditangkap oleh pengadilan di masa lalu dan menghadapi banyak bahaya. Berkat Nonakiyu yang menyelamatkanku tanpa memperdulikan nyawanya, aku selamat. Itu adalah sesuatu yang cucu Yan ketahui juga. Apa yang dia maksudkan adalah, bahkan istriku tahu tentang hubunganku dengan Kiyuhong Lei, jadi untuk apa master sepertimu ikut campur? Yan Suehen sedikit tidak senang. Anda dapat sepenuhnya membalas rasa terima kasih yang menyelamatkan jiwa dari orang lain melalui cara lain, apakah Anda perlu memberikan hati Anda padanya? Bukankah hanya karena dia cantik sehingga hasratmu tergerak? Zuan menjawab dengan ekspresi datar, bagaimana perasaan di antara sepasang kekasih bisa disebut birahi. Yan Suehen berkata dengan acu tak acu, lihat seberapa baik kamu memutar balikkan kata-kataku. Saya tidak merasa ingin berdebat dengan Anda tentang hal-hal ini. Bagaimanapun, Anda dan Cuyang sudah saling menceraikan, jadi tidak akan ada hubungan antara Anda berdua di masa depan. Anda bisa bersama penyihir sekte iblis itu jika Anda mau, atau jika Anda mau, Anda bisa bersama wanita lain. Semua itu tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Zuan mulai panik. Dia berkata, satu-satunya alasan kami harus bercerai adalah karena itulah satu-satunya cara untuk melindungi klancu. Itu bukan karena kami tidak lagi saling mencintai, perasaan kita masih ada. Oh, Yan Suehen memotongnya bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Dia bertanya, kalau begitu, siapa yang akan kamu pilih antara Cuyang dan penyihir sekte iblis itu? Oh, Zuan ragu-ragu. Dia menjawab, bisakah saya memiliki keduanya? Meskipun dia bisa mengatakan beberapa omong kosong untuk bertahan, itu hanya akan menyakiti mereka jika berita ini sampai ke telinga Kiyu Honglei dan Yun Jianyu. Lebih jauh lagi, dilihat dari bagaimana Yan Suehen dan Yun Jianyu tampaknya tidak akur, mungkin. Tidak, dia pasti akan menyampaikan kata-katanya untuk membuat marah pihak lain. Yan Suehen tercengang. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 444 plus 444 plus 444. Bagaimana bocah ini bisa begitu tak tahu malu? Dia berani mengatakan sesuatu yang begitu memalukan di depan wajahku. Ekspresinya menjadi muram. Dia berkata, aku tidak pernah berencana untuk membiarkan kalian berdua tetap bersama. Itulah mengapa tidak masalah bahkan jika kamu berakhir dengan penyihir sekte iblis itu. Zuan berkata dengan cemberut, ini adalah masalah pribadi antara aku dan Cuyang. Itu bukan sesuatu yang anda sebagai tuannya harus campuri, kan? Petik 2. Tentu saja aku harus, kata Yan Suehen acuh tak acuh. Saya mengembangkan seni daois dengan pikiran jernih. Jika dia ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, dia harus melepaskan emosi duniawinya. Dalam hal ini, akan ada lebih sedikit rasa sakit secara keseluruhan jika dia berhenti lebih cepat daripada nanti. Jika anda benar-benar menginginkan yang terbaik untuknya, maka anda harus melepaskannya. Cinta sejati harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, dan bukan niat egois anda sendiri. Zuan benar-benar terdiam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa godaan iblis surgawi sekte iblis membutuhkan pembudidaya untuk tetap suci, dan mengapa sekte giyok putih membutuhkan pembudidaya mereka untuk melepaskan semua emosi mereka? Mereka semua harus mengolah manual rahasia bunga matahari kasim atau semacamnya. Dia dengan tenang melihat ke pihak lain dan bertanya, apakah Master Sekte Yan pernah mengalami romansa sebelumnya? Yan Suehen tercengang. Matanya menyapu Zuan dan dia berkata, tentu saja tidak. Suaranya benar-benar tenang, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang tidak dia pedulikan sama sekali. Lalu jika kamu tidak pernah mengalami cinta, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu memahaminya? Zuan menghela nafas. Apakah penjelasan Master Sekte tidak terlalu lancang? Hal-hal seperti, cinta berarti melepaskan, pikirkan tentang orang lain, itu semua hanyalah kata-kata sayang yang dibuat-buat yang dibuat oleh novel fiksi untuk menipu wanita muda. Sedikit rona merah muncul di pipi cantik Yan Suehen. Apa yang dia katakan sebenarnya berasal dari salah satu buku roman itu? Teknik Sekte membutuhkannya untuk melepaskan semua emosi. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang perasaan, apalagi mengalami cinta. Tapi dia melihat semua pria di dunia bukan apa-apa. Tidak mungkin dia akan mengalami cinta dengan salah satu dari mereka atas inisiatifnya sendiri. Karena itu, dia memikirkan metode yang berbeda. Dia diam-diam telah membeli sebagian besar novel roman di pasar untuk meneliti hubungan cinta pria dan wanita bodoh lainnya. Setelah itu, dia berpikir bahwa dia sudah dapat memahami apa itu cinta, dan bahwa dia sekarang dapat mencapai keadaan akhir yang acuh tak acuh itu dengan lebih mudah. Di antara cerita-cerita itu, yang paling dia sukai adalah istri manis yang dimanjakan, 99 hari mencari cinta yang mendominasi pedang abadi. Dia bahkan meminjamkannya kepada cucu Yan agar dia belajar dan membaca selama waktu luangnya. Tapi dia jelas tidak bisa mengakui hal-hal seperti itu. Dia sangat malu karena paparan Zuan yang tidak disengaja sehingga dia benar-benar ingin melarikan diri dan bersembunyi karena malu. Namun pada akhirnya, dia adalah seorang Grandmaster, jadi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Aku sedang tidak mood untuk membicarakan hal ini denganmu. Saya tidak akan melanjutkan masalah Anda berkomplot melawan saya sebelumnya karena cuyan. Petik 2 Zuan menjawab sambil tertawa, tidak membuat kesepakatan yang benar. Apa maksudmu berkomplot melawanmu? Ada begitu banyak orang yang menjadi saksi di sana. Yan Suehen mencibir. Apakah kamu pikir aku bodoh? Meskipun saya tidak sembrono seperti monster Yun Jianyu itu, saya tidak akan begitu fleksibel untuk ditahan oleh beberapa kata. Siapa yang akan tahu saya bertindak melawan Anda jika saya mengambil hidup Anda di sini? Jelas karena cuyan aku menahan diri. Anda harus tahu tempat Anda. Petik 2 Zuan mengerutkan kening. Namun dia tahu bahwa dia tidak bisa meyakinkan pihak lain, jadi dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Dia berkata, Benar, saya mendengar bahwa sekte Giyok Putih selalu menjadi sekte lurus yang menganggap diri mereka benar. Mengapa Anda berkolusi dengan ras iblis dan membantu mereka menyelundupkan barang-barang militer? Bukankah ini merugikan kehidupan manusia yang tak terhitung jumlahnya? Yan Suehen sedikit mengernyit dan berkata, Omong kosong. Kapan sekte kami pernah berpartisipasi dalam masalah ini? Petik 2. Bukankah adik kecilmu yang melakukan ini? Dia berkolusi dengan Hakim Komandan Cloud Center Zuosu dan mengubah seluruh pengadilan Cloud Center menjadi pusat keuntungan mereka sendiri, berkolusi dengan ras iblis untuk kepentingan mereka, kata Zuandingin. Jangan bilang kamu tidak tahu tentang semua ini. Yan Suehen tetap diam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia perlahan berkata, Saya jarang melibatkan diri dalam urusan dunia. Saya tidak tahu terlalu banyak tentang masalah ini. Saya akan memeriksanya ketika saya kembali. Petik 2. Zuan hanya bisa menghela nafas lega ketika mengetahui bahwa sekte mereka bukanlah dalang sebenarnya di balik masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah Grand Master yang mulia yang bisa mengambil nyawanya dalam sekejap. Fakta bahwa dia menahan diri dan menjelaskan sebanyak itu sudah merupakan hasil yang cukup baik. Kalau begitu aku harus merepotkan Master Sekte untuk itu. Zuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan satu set produk rias yang dia beli dari Rouge Spice sebelumnya, berkata, Tolong bantu saya mengirimkan barang-barang ini, Master Sekte. Yan Suehen menatap mereka dan menggelengkan kepalanya, menjawab, saya tidak menggunakan barang-barang ini. Anda tidak perlu memberi saya hadiah untuk mencoba mendapatkan sisi baik saya. Petik 2. Zuan terdiam. Setelah ragu-ragu, dia masih berkata, saya berharap Master Sekte dapat memberikan ini ke Cuyan untuk saya. Yan Suehen terkejut. Ekspresinya tenggelam. Baru saja, aku sudah memberitahumu bahwa Cuyan tidak akan ada hubungannya denganmu lagi di masa depan, untuk tidak mengganggu pengejarannya terhadap Dao. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 233 plus 233 plus 233. Dia berbalik dan pergi dengan gusar setelah mengatakan itu. Hanya aroma samar yang tersisa yang membuktikan bahwa dia baru saja beberapa saat yang lalu. Zuan ingin menangis ketika melihat deretan produk makep yang mempesona di atas meja. Haruskah saya memberinya dua set saja? Mungkin dia akan mengambilnya saat itu. Huh, bumbu ruci ini benar-benar sial. Saya mencoba memberikannya sebagai hadiah kepada beberapa orang, tetapi mereka semua menolak saya. Keesokan paginya, seorang utusan bordir datang untuk melaporkan, Tuan Zhu, saya sudah selesai menyelidiki hal-hal yang Anda minta untuk saya periksa kemarin. Apa hasilnya? Zuan, yang telah bermeditasi di tempat tidurnya, membuka matanya. Memang seperti dugaan Sir Zhu, jawab utusan bordir. Kamu telah bekerja keras. Zuan meminta utusan bersulam itu mundur setelah mengucapkan beberapa kata penyemangat. Dia menghela nafas panjang dan bergumam, ternyata seperti ini. Kemudian, dia memberitahu yang lain di kediaman sementara bahwa dia akan mengasingkan diri, dan tidak mengganggunya jika itu tidak penting. Dia menyuruh Daji berdandan seperti dia, sementara dia sendiri berganti pakaian dan pergi diam-diam. Bab 1052 Zuan mengenakan topeng untuk menyamar sebagai pejalan kaki, lalu pergi setelah berganti pakaian. Dia menghindari mata pengawasan di sekitarnya. Ketika dia baru saja akan pergi, dia tiba-tiba menyadari bahwa seorang wanita muda dengan sosok yang luar biasa sedang mondar-mandir di pintu masuk. Riak ombak yang terbentuk saat dia berjalan menarik perhatian semua orang yang lewat. Siapa lagi selain Pei Mian Man? Zuan dengan cepat pergi untuk membawanya pergi. Pei Mian Man terkejut ketika seseorang meraih tangannya, dan nyala api hitam muncul dari tangannya. Tapi nyala api itu padam segera setelah melakukan kontak dengan tangan pihak lain. Dia menatap kosong sejenak, lalu menyadari sesuatu. Dia berseru dengan kejutan yang menyenangkan. Ah Zuu! Iya, ini aku. Zuan menekan suaranya saat dia membawanya ke gang terdekat. Ada beberapa orang yang memperhatikan interaksi aneh itu dan mengikuti mereka, tetapi Pei Mian Man menyapu tangannya dengan santai. Bayangan hitam mengelilingi orang-orang itu, dan mereka tidak bisa lagi melihat apa-apa. Ketika semuanya kembali normal, Pei Mian Man dan Zuan sudah tidak terlihat. Apakah kita diserang oleh hantu atau semacamnya? Orang-orang itu ngeri dan tidak berani terus mengejar keduanya. Sementara itu, Pei Mian Man dan Zuan sudah berjalan di sepanjang jalan utama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit wajah Zuan, berkata, rasanya aneh ketika kamu mengenakan topeng itu. Zuan melepas topengnya dan terkekeh, menjawab, aku memakai ini karena semua orang memperhatikanku dengan amas sekarang, jadi setidaknya aku harus melakukan sesuatu untuk menyembunyikan diriku. Momo ngomong, kenapa kamu berdiri di sekitar kediaman kami pagi-pagi sekali? Bagaimana saya bisa tidak melakukan apa-apa setelah sesuatu yang begitu besar terjadi tadi malam? Aku baru tahu kau terlibat keesokan paginya. Ku dengar kau terluka parah, jadi tentu saja aku harus mengunjungimu. Tapi siapa sangka para penjaga tidak mengizinkan saya masuk, dan mereka bahkan tidak mengirimkan pesan untuk saya, kata Pei Mian Man kesal. Kemudian, dia dengan cepat meraih lengan Zuan untuk memeriksa tubuhnya, bertanya, di mana lukamu? Mengapa kamu berlarian sekarang alih-alih merawat lukamu dengan benar? Petik 2. Beberapa hal terjadi di tempat tinggal sementara, jadi seluruh tempat terkunci. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Itu sebabnya kamu dihentikan. Ketika dia melihat betapa gugupnya dia, Zuan merasa hangat di dalam. Dia menambahkan, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Itu hanya beberapa luka kecil. Cedera kecil apa? Saya mendengar bahwa pedang ditikam tepat di dada Anda dan bahwa Anda bahkan tidak bisa bergerak dari tempat tidur Anda, bahwa Anda setengah mati. Mata Pei Mian Man menjadi berkabut. Dia berkata, kamu tidak perlu bersikap keras lagi, istirahatlah dengan baik dan fokus pada pemulihan. Petik 2. Aku sudah cukup pulih. Zuan menarik bajunya untuk menunjukkan dadanya, menjelaskan, saya memolah sutra asal primordial yang memiliki kemampuan generasi yang kuat. Aku bahkan memalsukan tubuhku beberapa kali dengan ki primordial, jadi tubuhku lebih keras dari orang lain. Anda harus tahu itu lebih baik daripada orang lain, kan? Petik 2. Huff, kamu sangat tidak senonoh. Wajah menawan Pei Mian Man langsung memerah. Dia tampak lebih lembut dan cantik dari sebelumnya. Namun, ketika dia memeriksa tubuhnya sendiri, dia melihat bahwa dia benar-benar sudah sembuh. Dengan demikian, dia merasa sepenuhnya nyaman. Tetap saja, dia berkata, bahkan jika tubuhmu baik-baik saja, lukamu belum sepenuhnya sembuh. Kenapa kamu berangkat pagi-pagi sekali? Bagaimana aku bisa bertemu denganmu jika aku tidak pergi pagi-pagi sekali? Zuan terkeke, lalu berkata, alasan saya pergi hari ini adalah untuk menyelidiki suatu masalah. Hal apa yang membuatmu begitu cemas? Pei Mian Man berseru dengan waspada. Seseorang memperingatkanku untuk berhati-hati dengan Pegasus Merchant Group sebelumnya. Zuan tidak menyebutkan nama Tang Tianer. Aku meminta seseorang memeriksanya tadi malam setelah aku kembali. Cruise Spice juga dimiliki oleh Pegasus Merchant Group. Apa yang salah dengan itu? Pei Mian Man tidak terlalu memperhatikan pemilik sebenarnya dari toko semacam itu. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Zuan. Dalam beberapa hari terakhir ini, selain mengunjungi klan Pei, Zhao Zih hampir tidak pernah ke tempat lain. Dia hanya membeli beberapa hadiah dari toko-toko tertentu, jadi saya mengunjungi toko-toko itu untuk melihat apakah ada yang salah dengan mereka. Saya curiga dia mungkin bertemu dengan beberapa orang di sana, jelas Zuan. Tapi setelah melihat ke dalam, aku menemukan bahwa semua toko itu memiliki kesamaan, yaitu semuanya dimiliki oleh Pegasus Merchant Group. Pei Mian Man juga merasakan ada yang tidak beres. Dia berseru, jangan bilang Raja Ki berkolusi dengan Pegasus Merchant Group. Aku juga tidak tahu pasti. Zuan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Han Feng Kiu telah muncul di kompleks kelompok pedagang Zenyuan malam sebelumnya juga. Bukankah itu berarti dia harus bersama Zenyuan Merchant Group? Dia berkata, itu sebabnya saya berencana untuk melihat-lihat grup pedagang Pegasus. Ada alasan lain yang belum dia sebutkan. Ketika dia menyelidiki Rouge Spice, dia dibawa ke grup pedagang Zenyuan oleh Kiu Honglei. Apakah itu kebetulan, atau ada alasan lain untuk itu? Itu sesuatu yang layak untuk dilihat. Mata Pei Mian Man berbinar. Dia bertanya, apakah kamu tahu di mana Pegasus Merchant Group berada? Tidak ada ide. Aku baru saja akan bertanya-tanya. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk ditemukan, kan? Zuan menjawab, kamu tidak perlu bertanya kepada siapapun. Aku akan membawamu ke sana. Bagaimanapun, Pei Mian Man adalah orang lokal. Selanjutnya, grup pedagang Pegasus juga merupakan grup pedagang teratas di Cloud Center Commandery, jadi keberadaannya bukan rahasia lagi. Zuan jelas tidak akan menolak pemandu wisata yang begitu cantik. Di bawah bimbingannya, keduanya dengan cepat tiba di lokasi Pegasus Merchant Group. Gaya grup pedagang Zenyuan sedikit lebih pendiam, sedangkan grup pedagang Pegasus menggunakan semua dekorasi mereka, dengan emas dan batu giyok di mana-mana. Itu tampak lebih mengesankan dalam gaya dan menyampaikan rasa yang kuat dari pemula kaya baru. Mereka berdua menemukan dinding yang jauh dan diam-diam memanjat. Namun, semakin jauh mereka pergi, semakin ekspresi Pei Mian Man berubah. Dia berseru, ini hanya kelompok pedagang, kenapa keamanannya sangat ketat. Zuan berkata dengan suara rendah, sepertinya ada yang salah dengan tempat ini. Dibandingkan dengan grup pedagang Zenyuan malam sebelumnya, keamanannya sama sekali tidak kalah. Keduanya tetap sangat berhati-hati. Untungnya, Zuan memiliki lencana giyok untuk mengintai di sekelilingnya. Pei Mian Man adalah salah satu yang terbaik di antara generasinya juga, jadi mereka menghindari semua keamanan di sepanjang jalan. Mereka akan memasuki area di mana lokasi strategis seperti ruang belajar berada ketika tiba-tiba, Zuan merasakan sesuatu. Dia dengan cepat meraih Pei Mian Man dan bersembunyi di balik taman batu di dekatnya. Bukaan di belakang taman batu sangat sempit. Mereka harus ditekan erat satu sama lain agar pas. Wajah Pei Mian Man menjadi sedikit merah. Namun, dia tidak merasa malu, tetapi malah merasa situasinya mendebarkan. Dia melingkarkan lengannya di leher Zuan dan berjinjit, memberinya ciuman. Zuan merasakan sensasi lembut di dekat dadanya. Ketika dia melihat ekspresi nakal di mata pihak lain, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa wanita ini benar-benar fiksen. Beberapa orang perlahan berjalan keluar dari tikungan saat itu. Saya tidak menyangka Zenyuan Merchan Group memiliki sekte giok putih di belakang mereka. Hal-hal yang merepotkan sekarang, perempuan cantik Yan Suehen itu tidak mudah untuk dihadapi. Bos Sang, tolong jangan terlalu khawatir. Yan Suehen jarang memperhatikan hal-hal duniawi, jadi dia mungkin tidak akan terlibat. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia melakukannya, kami akan meminta master sekte kami untuk berurusan dengannya. Petik 2 Zuan terkejut. Dia diam-diam melihat keluar dan melihat dua pria paruh baya di depan. Salah satu dari mereka mengenakan jubah biru dan memiliki tubuh yang kuat, matanya berkedip-kedip dengan kecemerlangan. Gaya berjalannya mantap dan kuat, memberinya aura sosok yang tangguh. Pei Myanmar memberitahunya melalui transmisi suara, orang itu adalah bos Zhang Che dari Pegasus Merchan Group. Dia sering mengunjungi ayahku selama bertahun-tahun untuk memberi kami hadiah. Saya pernah bertemu dengannya sebelumnya dan memiliki beberapa kesan tentang dia. Zhang Che, Zuan telah mendengar sedikit tentang seseorang dengan nama itu. Dengan Pegasus Merchan Group di belakangnya, dia juga merupakan pemain besar di Cloud Center Commandery. Pei Myanmar menyuarakan keterkejutannya, kenapa pria itu ada di sini juga. Namun, keterkejutannya tidak mengejutkan bagi Zuan. Ada lemak besar di sisi Zhang Che. Dia tampak seperti tuan tanah kaya setempat, dengan sempua emas di tangan. Jika dia tidak mengenal orang itu, Zuan akan mengira dia adalah bos Pegasus Merchan Group. Zuan pernah bertemu orang itu sebelumnya dalam perjalanan ke ibu kota dari Brightmoon City. Dia adalah salah satu dari delapan soliter, logam soliter Sekte Iblis. Pei Myanmar telah melihatnya saat itu juga, itulah sebabnya dia sangat bingung. Suasana hati Zuan berubah serius. Seperti yang diharapkan, Pegasus Merchan Group memiliki hubungan dengan Sekte Iblis. Sepertinya Qiyuhonglei benar-benar muncul di Rouge Spice untuk menarikku menjauh. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Qiyuhonglei sebelumnya, menanyakan apakah dia akan marah jika dia mengetahui bahwa dia telah berbohong padanya. Ini mungkin masalah yang dia bicarakan. Ternyata dia yang mencariku. Zuan ingat bagaimana Qiyuhonglei dengan panik mencoba melindunginya pada hari sebelumnya dan menghela nafas. Dia mungkin tidak tahu akan ada begitu banyak ahli berkumpul di sana. Zhang Che dan Solitary Metal sudah pergi. Pei Mian Man memperhatikan kulit pucat Zuan dan bertanya karena khawatir, ada apa? Tidak apa. Zuan melepaskan pikiran itu. Sangat mudah untuk melihat apakah perasaan Qiyuhonglei padanya nyata atau palsu. Kenapa dia harus merasa buruk tentang hal-hal seperti itu? Siapa Yan Suihen yang mereka sebutkan sebelumnya? Pei Mian Man menjadi penasaran lagi ketika dia melihat bahwa dia baik-baik saja. Tuan Sekte Sekte Giyok Putih. Dia juga Master Cuyang, jawab Zuan santai. Ah, dia adalah Grandmaster dari tadi malam. Pei Mian Man melompat ketakutan. Dia tidak terlalu terkejut dengan kultivasi wanita itu, tetapi dia adalah Master Cuyuan. Dia menggigit bibirnya ketika dia memikirkan itu dan bertanya dengan rasa bersalah, bagaimana jika dia tahu tentang kita berdua? Apakah dia akan bertindak menggantikan Cuyuan? Itu kemungkinan. Zuan mengingat kembali malam sebelumnya ketika pihak lain datang untuk berbicara dengannya tentang Qiyuhonglei. Jika dia tahu tentang hubungannya dengan Pei Mian Man juga. Uh, memikirkannya saja sudah menakutkan. Mereka sudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, jadi Zuan dan Pei Mian Man meninggalkan Pegasus Merchan Group. Setelah mendengar tentang masalah Yan Suihen, Pei Mian Man tidak terlalu tertarik pada hal lain. Dia tampak sibuk dengan sesuatu. Dia bahkan tidak berminat untuk berjalan-jalan dengan Zuan lagi. Keduanya berpisah setelah mengobrol lebih lama. Suasana hati Zuan juga berat, karena dia merasa seperti baru saja terjebak dalam jaring besar. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang membimbingnya untuk melakukan hal-hal tertentu. Tetapi bahkan setelah menghabiskan waktu lama untuk memikirkannya, dia tidak tahu di mana masalahnya. Dia hanya bisa kembali ke kediaman resmi sementara untuk saat ini. Ketika dia kembali, seluruh kediaman dikelilingi oleh lapisan keamanan. Para prajurit yang hadir semuanya tangguh dengan ekspresi garang, aura mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka semua adalah pejuang yang tangguh dalam pertempuran. Mereka bukan pasukan Manor Urusan Sipil, melainkan pasukan lapangan Manor Urusan Militer. Ekspresi Zuan menjadi gelap. Jangan bilang Jian Taiding mengambil tindakan putus asa dan berencana untuk memberontak. Namun, setelah melihat-lihat sebentar, dia menolak kecurigaan itu. Para prajurit tampaknya hanya berencana untuk mengelilingi tempat tinggal sementara. Mereka tidak punya niat untuk menerobos masuk. Ketika dia masuk lagi, dia hanya kebetulan mendengar ketukan di pintunya. Sebuah suara berseru, Ah Zu, aku juga tidak ingin mengganggu istirahatmu, tapi ada masalah serius yang perlu dibicarakan. Zuan mengingat Daji, lalu pergi untuk membuka pintu. Jian Taiding telah memindahkan pasukannya. Situasi saat ini tidak terlihat bagus. Sang Hong bahkan tidak punya waktu untuk sapaan biasa dan langsung memotong pengejaran saat melihat Zuan. Bab 1053, Membalik Meja Zuan berjalan ke jendela dan melihat keluar, berkata, jangan bilang Jian Taiding benar-benar berencana untuk memberontak. Itu tidak mungkin. Dia tidak sebodoh itu. Sang Hong juga mendekati jendela. Dia melihat kelapisan pasukan yang mengelilingi mereka dan berkata, Manor urusan militer mengirim pasukan mereka untuk sepenuhnya mengelilingi kediaman kita. Alasan yang mereka gunakan adalah bahwa Komandan Cloud Center telah mengalami terlalu banyak contoh kekerasan baru-baru ini, jadi mereka khawatir bahwa mungkin ada bahaya bagi utusan kekaisaran. Itulah mengapa mereka mengirim pasukan mereka untuk melindungi kita. Tapi semua orang tahu bahwa yang disebut perlindungan ini sebenarnya hanya tahanan rumah, untuk memantau secara ketat setiap orang yang masuk dan keluar dari tempat ini. Di kurung seperti ini merampas prestise yang tersisa dari utusan kekaisaran kita. Selain itu, kami tidak dapat melakukan satu hal pun sekarang. Suara Sang Hong penuh dengan kemarahan. Saya menyuarakan keraguan saya, tetapi para pemimpin pasukan itu semua menjawab dengan ketidaktahuan sama sekali, mengatakan bahwa mereka hanya mematuhi perintah atasan mereka. Saya meminta untuk bertemu dengan atasan mereka, tetapi kemudian mereka memberitahu saya bahwa Jian Taiding telah memasuki kultivasi terpencil. Kultivasi terpencil apa? Dia jelas sedang merawat luka-lukanya. Zuan mendengus. Kami tahu itu, tapi apalagi yang bisa kami lakukan jika mereka memainkan trik semacam ini? Sang Hong menjawab dengan senyum pahit. Lalu apakah kita akan membiarkan mereka terus begini? Zuan bertanya dengan cemberut. Ini tidak selalu merupakan hal yang buruk, karena keputusan terkutuk semacam ini sepenuhnya bertentangan dengan aturan. Saya telah menghubungi pengadilan, dan Yang Mulia akan memberikan perintah kepada Raja Yan, agar dia memimpin pasukannya di sini untuk bersiap menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Sang Hong melihat ke arah Komando Yi. Karena Jian Taiding tidak mau mengalami kehancuran total, kami hanya akan menunggu dengan sabar sampai pasukan Raja Yan tiba. Situasinya sekarang melawan mereka. Dia secara pribadi telah melaporkan seluruh rangkaian peristiwa kepada Kaisar hari ini. Orang macam apa Kaisar itu? Dia bukan seseorang yang begitu bertele-tele untuk menuntut bukti. Raja Yan dari Komando terdekat akan membawa anak buahnya, dan mereka akan dengan cepat mengalahkan Jian Taiding dan yang lainnya. Begitu situasinya stabil, mereka perlahan bisa mengumpulkan semua bukti yang mereka butuhkan. Zuan mengerutkan kening dan berkata, Tetapi saya hanya merasa bahwa masalah ini penuh dengan keanehan, bahwa kita telah terjebak dalam jaring besar yang tidak terlihat, dan bahwa kita sedang dipermainkan. Mungkin ada orang lain di balik semua ini. Bahkan jika itu benar, lalu bagaimana? Sang Hong menatap Zuan dalam-dalam. Jangan lupakan tujuan kita. Apakah ini benar-benar untuk menyelidiki hilangnya Sang Du Ke? Apakah itu benar-benar untuk menegakkan kebenaran? Zuan terkejut. Baru pada saat itulah dia mengingat kata-kata yang ditinggalkan Kaisar sebelum dia pergi. Tujuan dari misi ini adalah untuk berurusan dengan klan Yu, untuk merebut semua tambang biji Klochen terkomanderi dan menjatuhkan semua klan berpengaruh mereka, dan agar pengadilan mendapatkan kembali semua otoritasnya. Yu Suan Tao telah menjadi salah satu anggota dalam pertemuan rahasia itu, dan dia adalah seorang penatua dengan status luar biasa di klan Yu. Bahkan jika tidak ada orang lain di klan Yu yang tahu tentang masalah ini, Kaisar sudah memiliki cukup alasan untuk bertindak melawan klan Yu. Selanjutnya, dia bahkan bisa berurusan dengan Jian Taiding juga, memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk merebut kembali wilayah kekuasaan Dukai Klochen ter. Apalagi yang bisa dia harapkan. Adapun apa yang disebut plot dan konspirasi, Kaisar tidak peduli sama sekali. Dia hanya peduli dengan hasilnya. Melihat Zuan mengerti, Sang Hong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menepuk bahu Zuan dan berkata, kamu tidak perlu memikirkan hal lain untuk saat ini, fokus saja pada pemulihanmu. Pei Yu datang saat itu. Setelah membongkar semua keluhannya tentang tentara di luar, dia kemudian memberitahu semua orang hasil penyelidikannya, dengan mengatakan, saya pergi ke klan Yu untuk meminta kerja sama Yu Suan Tao dalam penyelidikan, tetapi klan Yu memberitahu saya bahwa budidaya terpencilnya salah tadi malam, menyebabkan meridiannya meledak, jadi dia meninggal. Klan Yu secara mengejutkan sangat menentukan dalam melenyapkan dia. Tapi sayangnya, semua itu tidak ada artinya. Sang Hong mencibir. Sosok cantik Yu Yan Luo muncul di benak Zuan. Dia benar-benar tidak bisa mengasosiasikan kecantikan yang anggun dan lembut itu dengan gagasan tentang nyonya yang berbisa. Ayo, semakin cantik gadis itu, semakin baik mereka berbohong. Mengapa Anda terus melupakan ini? Zuan memperingatkan dirinya sendiri. Ekspresinya juga menjadi lebih stabil. Dia harus menyelesaikan masalah ini dan mencari tahu kebenarannya. Ketika semua orang pergi, dia mengeluarkan batu rekaman yang dia dapatkan dari Civil Affairs Manor dan melihat penampilan Jian Yan Yao berulang kali. Zuan perlahan menutup matanya setelah mengamatinya selama berjam-jam. Gambar Jian Yan Yao muncul di benaknya dari berbagai sudut. Setiap gerakan sang duke dan cara dia berbicara diputar ulang di benak Zuan. Ketika dia mengetahui semua hal itu dengan saksama, Zuan mengeluarkan kertas dan pena yang telah dia siapkan jauh sebelumnya. Sapuan panjang dengan cepat menari-nari di permukaan. Penampilan Jian Yan Yao dengan cepat terwujud. Mereka yang telah mengenal Jian Yan Yao akan langsung merasakan mata mereka terbelalak, karena potret dunia ini lebih mementingkan citra bergaya daripada realisme. Namun, gambar Zuan tampak seperti Jian Yan Yao yang asli. Kemudian, Zuan duduk di depan cermin dan menggunakan skill wajah seribu identitas. Wajahnya mulai berubah. Akhirnya, wajah yang mirip dengan Jian Yan Yao muncul di pantulan. Dia membandingkannya dengan gambar yang baru saja dia buat. Dia kemudian memodifikasi beberapa detail, dan hanya ketika itu identik dia menganggup puas. Sejak dia tiba di Cloud Center Commandery, dia selalu merasa seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang telah mengatur segalanya di tempatnya. Sayangnya, dia tidak memiliki informasi yang cukup dan tidak dapat menemukan siapa yang berada di balik layar. Musuh bertindak secara rahasia, sementara dia bertindak terang-terangan. Jika itu terus berlanjut, bukankah dia akan dituntun tepat di depan hidungnya? Kalau begitu, aku akan membalik seluruh meja sialan itu. Saya akan membuat mereka bermain dengan aturan saya. Tapi masih ada masalah lain. Dia bisa meniru wajah Jian Yan Yao, tapi tidak dengan suaranya. Tak berdaya untuk melakukan hal lain, dia hanya bisa mengeluarkan benda kecil berbentuk kupu-kupu dan memakainya di kerahnya. Tentu saja pengubah suara kawai waifu yang dia menangkan dari lotere sebelumnya. Dia harus berhasil menipu seorang pria dengan suara kawai sebelum digunakan. Mata Zuan berkedut saat memikirkan hal itu. Itu akan menjadi bunuh diri sosial total jika dia ketahuan. Tetapi dengan keadaannya, dia tidak punya pilihan lain selain menggunakannya. Siapa yang harus saya tipu? Beberapa kandidat melewati pikiran Zuan. Pada akhirnya, Pei Yu muncul di benaknya dan dia berpikir, Maaf, tapi aku memilihmu. Sementara itu, Pei Yu mondar-mandir dengan gelisah di dalam kamarnya. Dia telah ditahan di kediaman resmi sementara setelah terlibat dalam kematian Zhuosu. Tetapi setelah dia akhirnya dibebaskan dari kecurigaan, Manor urusan militer telah mengepung seluruh tempat dengan tentara. Dia merasa seolah-olah adik kecilnya di bawah sana akan mengerut selamanya. Huh, aku ingin membantu gadis-gadis lokal dengan bisnis mereka, namun aku bahkan tidak bisa meninggalkan tempat ini. Astaga, apakah terlalu sulit untuk meminta satu gadis saja? Petik 2 Saat itu, suara lembut dan menyenangkan memanggil, Hey, manis gelombang. Pei Yu segera merasakan semua bulu halusnya berdiri. Itu pasti suara seorang gadis cantik. Kamu siapa? Serunya. Dia tidak sepenuhnya lengah. Seluruh tempat tinggal sementara sedang dikunci sekarang. Kemunculan tiba-tiba seorang gadis terlalu mencurigakan. Saya seorang pelayan dari kediaman ini. Tuan Sang tahu bahwa Tuan Muda telah merasa dirugikan baru-baru ini, jadi dia menyuruh saya untuk datang dan melayani Tuan Muda ini, kata gadis di luar dengan malu-malu. Pei Yu sangat gembira. Dia berseru. Tuan Sang benar-benar perhatian. Nona, tolong cepat dan masuk. Kesuraman sebelumnya segera menghilang tanpa jejak. Dia dengan cepat membuka pintu. Hah, Saudara Su. Kamu kenapa? Di mana pelayan itu? Dia tercengang ketika dia melihat orang di pintu masuk. Dia dengan cepat melihat ke belakang Suan. Tetapi ketika dia melihat Daji, dia mulai bernapas dengan cepat. Bagaimana bisa ada seseorang yang begitu cantik di dunia ini? Jangan bilang dia pelayan yang baru saja berbicara denganku. Keberuntungan saya hari ini sangat bagus. Namun, saat itu, mata Daji bersinar. Ekspresi Pei Yu berubah menjadi kebingungan. Ekspresi Suan menjadi gelap. Untungnya, dia telah membawa Daji. Jika tidak, kehidupan sosialnya akan tamat. Pada saat dia meyakinkan Pei Yu bahwa dia adalah pelayan tempat tinggal sementara, persembahan kepada kawai waifu voice changer telah berhasil. Dia hendak pergi, tetapi pihak lain telah membuka pintu dengan sangat tidak sabar, sehingga mereka akhirnya menabrak satu sama lain. Untuk mencegah Pei Yu mencurigainya, dia menyuruh Daji menggunakan mantra rubah untuk membingungkannya. Kemudian, dia melihat Pei Yu berbalik dan berjalan menuju tempat tidurnya. Dia menanggalkan pakaiannya sambil berjalan, lalu melompat ke tempat tidur telanjang. Kakinya menjepit seikat selimutnya, dan tempat tidur mulai bergoyang-goyang dengan berisik. Zuan tercengang. Dia memandang Daji, bertanya, perintah seperti apa yang kamu berikan padanya. Daji hanya mengerja polos. Zuan hanya bisa menutup pintu, berpikir, jika saya merekamnya, Pei Anda mungkin memutuskan bahwa hidup tidak layak untuk dijalani lagi. Dibandingkan dengan apa yang baru saja dialami Pei Yu, menggunakan kawai waifu voice changer sepertinya tidak terlalu sulit untuk diterima lagi. Zuan memilih daerah di mana tentara di luar relatif jarang dan menuju. Meskipun kemampuan sembunyi-sembunyinya hebat, ada tentara di mana-mana di luar. Tidak mungkin dia bisa menyelinap melewati mereka semua. Namun, dia juga tidak perlu menyembunyikan dirinya. Dia hanya berjalan lurus ke depan dan menggunakan kahlian Daji untuk memikat semua orang. Begitu dia pergi, para prajurit akan bangun lagi dan melupakan semua yang baru saja terjadi. Ketika dia tiba di Yumanor, dia mengeluarkan cermin untuk memeriksa penampilan barunya. Setelah dia memastikan bahwa tidak ada kekurangan, dia kemudian menendang dan masuk secara diam-diam. Zuan sudah beberapa kali memasuki Yumanor, jadi dia sudah familiar dengan tata letak dan keamanannya. Dia menggunakan lencana batu giok dan meraj cermin untuk menghindari penjaga, berhasil tiba di kediaman Yu Yanluo. Dia diam-diam mendorong jendela dan masuk. Udara panas menerpanya dari dalam. Dia segera merasa lega, berpikir, sepertinya Yu Yanluo ada di sini, kalau tidak ruangan ini tidak akan terlalu panas. Karena Yu Yanluo lebih menyukai kedamaian dan ketenangan, tidak ada orang lain di ruangan itu. Samar-samar dia bisa melihat sosok yang luar biasa berbaring di balik tirai merah yang jauh. Meskipun dia tidak bisa melihatnya terlalu jelas, siluet itu saja sudah menjadi pemandangan yang menakjubkan. Ketika dipasangkan dengan aroma uniknya, itu sudah cukup untuk membuat imajinasi pria manapun menjadi liar. Zuan maju beberapa langkah, lalu berhenti di depan tempat tidurnya. Namai dirimu sendiri, Yu Yanluo akhirnya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berdiri. Dia meraih kain dan menutupi dadanya sambil melihat ke arahnya dengan waspada. Zuan berkata dengan suara jian yang nyau, nyonya, ini saya. Bab 1054. Sebuah suara terkejut mengeluarkan seruan dari balik tirai. Kemudian, lengan seputih salju bergerak ke samping kerudung, memperlihatkan wajah Yu Yanluo. Karena dia baru saja tidur, dia hanya mengenakan pakaian pribadinya. Meskipun dia bersembunyi di balik selimut yang ditariknya, Zuan masih bisa melihat lehernya yang putih dan berkilau. Mereka terpisah beberapa kaki. Zuan diam-diam memeriksanya, mencoba melihat apakah dia bisa mendeteksi tanda bahaya dari ekspresinya. Tapi dia kecewa. Ekspresi Yu Yanluo agak bingung dan bingung, tapi tidak ada sedikitpun rasa takut. Tolong tunggu sebentar, aku akan mengganti pakaianku. Yu Yanluo membungkuk sedikit padanya, lalu menutup tirai. Dia sangat cantik sehingga hanya berpakaian adalah pemandangan yang mempesona. Dia benar-benar tidak mengecewakan reputasinya sebagai kecantikan nomor satu yang membuat Pei Yu tidak bisa berhenti memikirkannya. Zuan dengan demikian mengamati bahwa keduanya jelas-jelas suami dan istri, namun dia akan berpakaian di luar kehadirannya. Menarik. Beberapa saat kemudian, tirai bergerak ke samping lagi. Yu Yanluo meninggalkan tempat tidurnya, pakaiannya sudah rapi. Namun, dia tidak memakai kaos kaki. Di bawah iluminasi cahaya bulan yang lemah, kakinya tampak bersinar dengan kilau-berkilau. Mereka sangat indah dan sempurna. Jika Shinji matu melihat mereka, lidahnya mungkin akan lepas dari semua jilatannya. 1. Yu Yanluo berjalan ke meja dan menyalakan lilin. Api menerangi kulitnya yang sempurna. Dia ditutupi mantel bulu rubah putih, tampak mewah namun juga halus. Zuan mengerutkan kening ketika dia melihat gerakannya. Namun, dia tidak menghentikannya. Saat itu, pembantu Sing bertanya dari luar, nyonya, ada apa? Dia jelas merasakan bahwa Yu Yanluo telah menyalakan lilin, menyadari ada sesuatu yang aneh. Zuan dengan tenang menatap Yu Yanluo. Dia mulai diam-diam mengumpulkan kekuatan sebagai persiapan menghadapi serangan. Tapi yang mengejutkannya, Yu Yanluo tidak memanggil siapapun. Dia malah berkata dengan lembut, tidak apa-apa, kamu bisa pergi untuk saat ini. Jangan mendekat kecuali aku memberimu perintah. Baik nyonya, pembantu Sing membungkuh, langkah kakinya menunjukkan bahwa dia akan pergi. Sudah lama, Bu, apa kau merindukanku? Zuan menggerakkan tangannya ke arahnya untuk pelukan untuk melihat reaksinya. Dia ingin menguji hubungan seperti apa yang dimiliki suami dan istri. Yu Yanluo berbalik, gaunnya bergerak saat dia menghindari lengannya. Kemudian, dia menatapnya dengan cemberut, bertanya, siapa kamu? Zuan terkejut. Dia tidak berpikir tindakannya memiliki kekurangan. Dia pikir Yu Yanluo berperilaku seperti itu hanya untuk mengujinya. Karena itu, dia menjawab dengan serius, apa? Sudah lama sekali kamu bahkan tidak mengenali suamimu sendiri lagi. Kamu bukan Jian Yanyo. Yu Yanluo menatapnya dengan dingin. Pada saat yang sama, dia menjadi waspada dalam hati. Zuan tahu bahwa dia tidak menggertak ketika dia mendengar nada lugasnya. Dia benar-benar yakin bahwa dia bukan Jian Yanyo. Dia menekan rasa ingin tahunya dan terus bertanya, apa? Apakah itu karena Anda berkolusi dengan Jian Tai Ding untuk membunuh saya sehingga Anda yakin bahwa saya tidak lagi hidup? Ekspresi Yu Yanluo menjadi dingin. Dia bertanya, eksistensi jahat macam apa kamu? Bagaimana kamu bisa terlihat sangat mirip dengan Jian Yanyo? Zuan mendengus. Apakah kamu mencoba mengubah topik? Anda tahu betapa buruknya periode ini bagi saya? Surga telah memberi saya kesempatan untuk kembali ke dunia ini, jadi saya secara alami harus membalas dendam pada semua musuh saya satu per satu. Setelah mengatakan itu, dia maju selangkah demi selangkah. Dia selalu bingung tentang sesuatu. Wanita ini telah menjadi kecantikan nomor satu di dunia, namun dia tidak memiliki kultifasi apapun. Itu saja akan menjadi satu hal, tetapi dia juga tidak pernah disita oleh siapapun sebagai milik eksklusif mereka. Itulah yang aneh. Dia menolak untuk percaya bahwa semua kultifator kuat di dunia ini sangat peduli dengan upacara, bahwa mereka semua adalah biksu yang tidak peduli dengan. Lagi pula, dengan penampilan Yu Yan Luo, bahkan biksu yang paling terlatih pun mungkin kembali ke cara duniawi setelah bertemu dengannya. Kecurigaan itu menjadi semakin kuat ketika dia tiba di Cloud Center Commandery. Kultifasi orang-orangnya sangat tinggi, dan mereka semua benar-benar dibutakan oleh keserakahan. Bagaimana Yu Yan Luo bisa melindungi dirinya sendiri di sarang serigala ini? Dia tidak terlalu memikirkannya di pinggiran Bright Moon City ketika kultifasinya masih rendah. Sekarang, itu benar-benar aneh baginya. Hanya ada sekelompok penjaga peringkat ketiga hingga keempat di sisinya saat itu. Penjaga seperti itu mungkin cukup untuk melindungi nona muda beberapa klan bangsawan biasa, tapi dia adalah mantan kecantikan nomor satu di seluruh ibu kota. Dia bahkan telah jauh dari Cloud Center Commandery, wilayah klan Yu. Bagaimana kekuatan lain itu bisa menahan keinginan mereka untuk mengejarnya? Dia memikirkan kembali bagaimana dia selalu memiliki suasana ketidakpedulian dan ketenangan di sekelilingnya. Zuan semakin yakin bahwa Yu Yan Luo pasti memiliki beberapa rahasia. Ini adalah kesempatan sempurna untuk memujinya. Benar saja, ekspresi Yu Yan Luo berubah ketika dia melihatnya mendekat. Sebelumnya, ketika dia menyalakan lilin, dia berhenti di depan rak buku. Pada saat itu, dia mengambil lukisan di atas meja dan melemparkannya ke Zuan. Zuan tercengang. Kau melempar lukisan padaku. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mengapa ini tampak seperti perkelahian antara kekasih, di mana pacar melempar barang ke pacar? Namun, tak lama kemudian, dia tidak bisa tersenyum lagi, karena dia merasakan pemandangan di sekitarnya berubah total. Dia tidak lagi berada di kamar Yu Yan Luo. Sebaliknya, dia berada di dunia yang sama sekali berbeda. Kabut di sekelilingnya begitu tebal sehingga dia tidak bisa melihat jarinya sendiri bahkan jika dia mengangkat tangannya ke depan. Sebuah ilusi. Zuan mengerutkan kening. Dia segera memanggil Hundret Warbel sebagai tindakan balasan, tetapi bahkan setelah teriakannya, tidak ada reaksi sama sekali. Kabut menyebar sementara di mana Hundret Warbel terbang melewatinya, tetapi semuanya kembali normal segera setelahnya. Siapa sebenarnya kamu? Suara Yu Yan Luo terdengar dari langit saat itu. Itu sama indah dan bergeraknya seperti sebelumnya, tetapi sekarang membawa perasaan martabat yang misterius, seolah-olah dia adalah dewa yang berbicara dari atas. Zuan mengerutkan kening. Dia menendang dan melompat ke langit, bergegas menuju sumber suara. Dia belum mencapai peringkat master, jadi dia tidak bisa terbang di langit sesuka hati. Namun, penerbangan jangka pendek tidak terlalu sulit. Sayangnya, tidak ada apapun di atasnya bahkan ketika dia bergegas ke udara. Dunia ini sepertinya tidak terbatas. Kabut berkabut menutupi segalanya. Bahkan dengan kultivasinya saat ini, dia masih hanya bisa melihat sekitar satu zang jauhnya. Dia mendarat di tanah, lalu menggunakan lencana giok untuk membantunya mengamati sekeliling. Namun, yang mengejutkan, sebenarnya tidak ada satupun makhluk hidup dalam kisaran beberapa li. Itu berarti apakah ini benar-benar tempat yang benar-benar tandus, atau bahwa makhluk-makhluk itu semuanya berlevel tinggi dan di luar kendali lencana giok. Zuan segera tahu jawabannya. Dia menjadi waspada dan menghindar ke samping. Sebuah lembing tajam menusuk ke tempat dia baru saja berdiri. Tapi bukankah lembing ini terlalu panjang? Dia pikir. Rasanya seperti sebatang bambu panjang yang mencapai jauh ke dalam kabut. Dia tidak bisa melihat dengan tepat berapa lama itu sama sekali. Kemudian, monster raksasa perlahan muncul dari kabut. Zuan mengamati penampilannya. Tubuhnya panjang dan ramping, memiliki total selusin kaki. Setiap kaki seperti tiang bambu panjang. Lembing itu sebenarnya adalah salah satu kakinya. Itu tampak seperti serangga tongkat yang dia lihat di dunia sebelumnya, tetapi tubuhnya berkali-kali lebih besar. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan kakinya yang panjang, terus membantingnya ke Zuan. Meskipun besar, gerakannya tidak lambat sama sekali. Sebaliknya, itu sangat gesit. Kakinya yang seperti cabang bambu bahkan lebih berbahaya daripada tombak yang dilempar. Peringkat ke delapan. Zuan menghindar dengan sunflower pantasem miliknya. Kemudian, sementara pihak lain bingung, dia akhirnya menemukan celah dan mengepalkan kakinya. Kaki monster itu pecah dengan retakan yang rapuh. Seluruh tubuhnya terhuyung-huyung setelah kehilangan satu kaki, itu jelas kehilangan keseimbangannya. Zuan bergerak secepat kilat. Dia dengan cepat mematahkan kaki yang tersisa juga. Monster itu akhirnya tidak tahan lagi dan jatuh. Zuan baru saja akan pergi ketika ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba mendongak. Monster itu terhuyung-huyung ke depan dan ke belakang, dan kakinya yang patah mulai beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat. Zuan tercengang. Benda ini bisa beregenerasi. Regenerasinya bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada sutra asal primordialnya. Paling tidak, jika dia kehilangan lengan atau kaki, tidak mungkin dia akan menumbuhkan yang lain begitu cepat. Yu Yan Luo berbicara lagi. Kamu tidak bisa membunuhnya. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab dengan mencibir. Ini bukan tubuhmu, kan? Yu Yan Luo terdiam. Anda telah berhasil mengendalikan Yu Yan Luo untuk plus dua dua plus dua puluh dua plus dua puluh dua. Dia jelas sangat marah karena dia dikaitkan dengan hal yang begitu buruk. Api melonjak di tangan Zuan saat itu. Sementara monster itu belum pulih, dia merobeknya menjadi delapan bagian. Kemudian, apinya segera membakar monster itu menjadi abu. Bahkan jika Anda dapat meregenerasi anggota tubuh Anda, bagaimana Anda akan beregenerasi dari abu? Hah! Yu Yan Luo menyuarakan keterkejutannya. Dia merasakan bahwa nyala apinya istimewa. Nyala apimu tampaknya menjadi musuh alami monster-monster ini. Tapi itu tidak masalah. Angin sepoi-sepoi bertiup begitu dia berbicara. Kabut dari sebelumnya menghilang tanpa jejak. Zuan tiba-tiba merasakan tanah di bawahnya menghilang. Kemudian, dia langsung jatuh. Air amis dan asin melonjak di sekelilingnya. Dia bisa mencium bau laut. Dia bergerak cepat, terbang langsung ke udara. Tanah di bawahnya sudah menghilang tanpa jejak, diganti dengan laut tanpa batas. Medan benar-benar berubah. Zuan berseru, kaget. Seberapa tinggi kultivasi wanita itu? Kenapa dia bisa melakukan semua ini? Yu Yan Luo masih berada di dalam kamarnya sendiri. Dia berdiri di depan meja dengan gulungan-gulungan terbuka di depannya. Di tangannya ada sebuah pena. Dia menambahkan beberapa goresan ke permukaan. Zuan langsung merasakan angin yang tadinya ringan menjadi ganas. Lautan di bawah juga mulai bergolak, menghasilkan percikan yang dahsyat dan intens. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Siapa anda? Dan mengapa anda meniru Jian Yan Yao? Jika anda masih tidak berbicara, saya tidak akan sopan lagi. Yu Yan Luo berbicara dari atas lagi. Wajahnya samar-samar terlihat di langit, seperti penampakan makhluk-makhluk suci di film-film dunia Zuan sebelumnya. Zuan sedikit mengernyit. Apa yang sedang terjadi? Jangan bilang saya sudah memasuki domainnya. Tapi tidak peduli seberapa tangguh Yu Yan Luo, seharusnya tidak sampai ke tingkat ini, kan? Mengapa dia memiliki domain yang begitu ajaib? Dia tertawa terbahak-bahak dan berseru. Apa maksudmu menyamar? Saya justru dijamin 100% anda atau uang anda kembali suami. Dia sengaja mencoba membuat marah pihak lain, untuk melihat apakah itu akan membuatnya mengungkapkan celah apapun. Yu Yan Luo mendengus. Anda telah berhasil mengendalikan Yu Yan Luo untuk plus 233 plus 233 plus 233. Angin gila di sekitar Zuan segera menjadi lebih kuat, sampai-sampai dia tidak bisa diam lagi. Tiba-tiba, dia melihat garis putih menuju ke arahnya. Apa ini sekarang? Zuan menjadi waspada. Garis putih itu sangat cepat, tiba hampir seketika. Ekspresi Zuan akhirnya berubah, karena dia bisa melihat bahwa itu bukan garis putih, melainkan tsunami yang tingginya beberapa ratus meter. Yang paling dekat dengan tsunami adalah di bioskop ketika dia melihat interstellar. Itu sudah cukup mengejutkan saat itu. Di dunia sebelumnya, tsunami samudera India tahun 2004 hanya mencapai ketinggian 30 meter, namun telah menyebabkan 300 ribu korban jiwa, dengan lebih dari 2 juta orang kehilangan tempat tinggal. Tsunami beberapa ratus meter tampak seolah-olah akan mengakhiri dunia ini. Naluri manusia Zuan membuat setiap bulu halusnya berdiri. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Kamu siapa? Suara indah Yu Yan Luo terdengar dari atas sekali lagi. Bab 1055 Kenapa kamu begitu yakin bahwa aku bukan suamimu? Apakah itu karena kamu melihatku mati untuk dirimu sendiri? Zuan bertanya dengan senyum tenang. Seolah-olah gelombang laut yang luar biasa tepat di depannya tidak ada. Kamu hanya menolak untuk mengakui kesalahanmu. Alis cantik Yu Yan Luo berkerut. Tangannya menepis, dan ombak laut yang tak berujung menghantam Zuan. Tapi setelah sedikit ragu, kuasnya bergerak lagi. Air tak berujung menghilang pada akhirnya. Meskipun begitu, bagian pertama dari tsunami yang mengerikan telah berlalu. Dia tidak melihat tanda-tanda pihak lain lagi, hanya laut yang besar dan begelombang. Yu Yan Luo tercengang ketika dia melihat itu, bertanya-tanya, apakah dia mati? Dia tidak berani terlalu lunak ketika dia melihat dia bertarung melawan makhluk itu, karena kultivasinya tidak terlihat rendah sama sekali. Sekarang, tampaknya karena pihak lain dari elemen api, dia akhirnya dilawan oleh elemen air. Itulah mengapa dia menciptakan lautan besar itu. Tetapi dengan seberapa kuat pihak lain itu, meskipun gelombang laut itu menakutkan, mereka hanya akan dapat melukainya secara serius dan melucuti kekuatan bertarungnya. Mereka seharusnya tidak mengambil nyawanya. Mengapa tidak ada tanda-tanda dia pergi? Dia berpikir untuk dirinya sendiri sebentar. Kemudian, dia mengambil penanya dan menggambar beberapa goresan. Laut besar segera terbelah dua, secara bertahap mengungkapkan dasar laut. Zuan berada di dasar laut, mengangkat kepalanya ke langit dengan bingung. Dia tidak menyangka pihak lain dapat membelah lautan yang luas dengan begitu mudah. Itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh karakter dalam dongeng. Proyeksi wajah Yu Yan Luo tampak terkejut. Dia telah membayangkan banyak kemungkinan, dan yang paling dia khawatirkan adalah gelombang laut akan membunuhnya, atau bahwa dia mungkin terluka parah atau pingsan, dan dengan demikian tidak dapat menjawab pertanyaannya lagi. Dia tidak pernah berharap dia duduk di dasar laut dengan santai, dan lebih jauh lagi tanpa cedera. Ada gelembung transparan biru di sekelilingnya. Apakah itu elemen air? Tapi bagaimana bisa? Bukankah dia seorang pembudidaya elemen api? Yu Yan Luo tercengang. Dia merasa seolah-olah apa yang dianggap sebagai pengetahuan umum selama bertahun-tahun telah hancur. Apakah itu keterampilan atau artefak magis? Tidak mungkin Anda berdua adalah pembudidaya elemen ganda air dan api, kan? Yu Yan Luo tidak bisa tidak bertanya. Zuan jelas tidak akan memberitahunya bahwa dia menggunakan afinitas elemen air Blumaller. Dia melihat proyeksi, lalu berkata, Aku seharusnya berada di dalam lukisanmu sekarang, kan? Yu Yan Luo bahkan lebih terkejut. Dia berseru, kamu bahkan bisa menebaknya. Ada banyak musuh yang telah terperangkap dalam lukisannya sebelumnya, dan mereka tidak dapat menebak bahwa mereka ada di dalam lukisan bahkan saat mereka menjalani sisa hidup mereka. Mereka bahkan tidak menyadari apa yang terjadi setelah kematian mereka, hanya berasumsi bahwa mereka telah dikirim ke penjara bawah tanah misterius atau tanah berbahaya. Ini adalah orang pertama yang tahu bahwa dia terjebak dalam lukisan saat berada di dalam lukisan. Tapi bagi Zuan, tidak sulit baginya untuk membuat asosiasi itu sama sekali. Misalnya, penobatan para dewa memiliki gulir dunia nua. Dia juga tidak memikirkannya pada awalnya. Namun, setelah melihat bahwa kemampuan Yu Yan Luo di dunia ini menjadi semakin konyol, dia akhirnya menyadari kebenarannya. Zuan berkata, Meskipun saya terjebak di sini, itu dibatasi oleh kultifasi Anda sendiri. Akan sulit bagimu untuk melakukan sesuatu yang terlalu mengancamku. Yu Yan Luo terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berkata, Memang, meskipun saya bisa menggambar beberapa hal, Dengan kekuatan yang Anda tunjukkan, saya tidak akan bisa berbuat banyak untuk Anda. Tapi bagaimanapun, kecuali saya mengizinkannya, Anda tidak dapat meninggalkan dunia ini dan Anda akan terjebak di sini selamanya. Itulah mengapa Anda harus memberitahu saya identitas dan motif Anda sesegera mungkin. Kemudian, saya dapat mempertimbangkan apakah saya harus membiarkan Anda keluar atau tidak. Petik 2 Zuan mengerutkan kening. Tidak mungkin dia akan memohon padanya untuk itu. Dia datang untuk menyelidiki di mana letak kepercayaan Yu Yan Luo. Jika dia tidak menemukan apa-apa, Dan pihak lain malah mengetahui tentang rahasianya, Martabat seperti apa yang akan dia tinggalkan. Lebih penting lagi, Meskipun hubungannya dengan dia baik-baik saja, Sekarang dia tahu rahasia terbesarnya, Dia mungkin tidak akan melepaskannya dengan mudah. Lukisan Anda sepertinya tidak sekonyol yang Anda bayangkan. Pasti ada jalan keluarnya. Kalau tidak, Bukankah kamu akan sepenuhnya tak terkalahkan di dunia ini? Pikiran Zuan bergerak cepat. Dia segera menyadari hal itu. Benar, Ada banyak individu tangguh yang dapat dengan paksa keluar dari lukisan saya. Dunia dalam lukisan ini tidak dapat menahan kekuatan mereka. Yu Yan Luo terus terang mengakuinya. Tapi dia segera membalas, Meski begitu, Kamu jelas belum mencapai level itu. Zuan terdiam. Gadis, Apakah Anda harus sejelas itu? Kalau begitu, Panggil aku ketika kamu akhirnya memikirkan semuanya. Yu Yan Luo tahu dia tidak akan langsung menerima nasibnya ketika dia melihat ekspresinya. Dia percaya bahwa dia akan menyerah setelah dia menderita sedikit lebih banyak. Dia meninggalkan meja dan kembali ke tempat tidurnya. Kemudian, Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menguap. Siapa yang tidak sedikit kesal jika mereka tidur nyenyak, Tetapi dipaksa bangun oleh gangguan. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia akan menahan orang itu di sana selama beberapa hari lagi bahkan jika dia memohon padanya nanti. Dia melepas pakaiannya ketika dia naik ke tempat tidur, Lalu kembali ke selimutnya. Panas yang datang dari bawah tanah menghangatkan tempat tidur. Dia melepaskan erangan nyaman, Meregangkan tubuhnya dengan malas, Lalu berubah menjadi posisi yang lebih nyaman. Yu Yan Luo mungkin merasa nyaman, Tetapi Zuan jelas tidak. Saat dia melihat sosok Yu Yan Luo menghilang dari cakrawala, Kekuatan yang membelah laut sepertinya juga menghilang. Air berkumpul kembali. Zuan menendang tanah dan keluar dari permukaan laut. Dia bergerak melintasi air, Dengan cepat melakukan perjalanan puluhan Li dalam upaya untuk menemukan ujung dunia. Seberapa besar lukisan itu. Tetapi dia segera menyadari bahwa dia salah besar. Terlepas dari arah mana dia pergi, Hanya ada lautan tak berujung. Tidak ada batasan untuk cakrawala. Seolah-olah dunia akan meluas bersamanya saat dia bergerak. Kemudian, Zuan mengeluarkan pedang TE. Dia melepaskan segala macam serangan kuat di langit di atas dan laut di bawah. Tapi tidak peduli seberapa ganas serangannya, Langit dan lautnya terlalu besar. Kekuatannya dengan cepat menghilang. Sepertinya kultifasiku belum mencapai batas yang bisa ditoleransi oleh dunia ini. Alis Zuan berkerut. Hal-hal memang akan sedikit merepotkan jika ini terus berlanjut. Meskipun brilliant glass bed miliknya memiliki banyak berbagai macam barang, ada batasannya juga. Bahkan jika itu bisa bertahan selama satu setengah tahun, dia tidak bisa tinggal di dalam selama itu. Masih banyak orang yang menunggunya di luar. Tapi dia juga tidak terus-menerus menyianyiakan kekuatannya. Saat ombak laut naik dan turun, pikirannya bergerak cepat. Tiba-tiba, matanya menyala. Dia ingat saat itu, ketika Kasim Weidan mencoba menangkap Mituwa, dia menggunakan gerakan kaki yang aneh ketika mereka bertarung, langkah teratai meningkat. Saat itu, dia mengklaim bahwa itu bisa menembus ruang tertutup. Kemudian, setelah Weidan meninggal dan Old Me gagal memilikinya, alih-alih menjadi bagian dari dirinya, Zuan secara alami juga mendapatkan teknik itu. Meskipun dia tertarik dengan metode itu saat itu, kultivasinya terlalu rendah, jadi dia tidak bisa menggunakannya. Pada saat kultivasinya cukup tinggi, dia sudah memiliki teknik yang cukup. Dia tidak berpikir dia membutuhkannya lagi. Dia saat ini terjebak di dalam sebuah lukisan. Bukankah, Steps of Rising Lotus keterampilan terbaik untuk keluar? Detail teknik mulai muncul kembali di benaknya. Dengan pengetahuan dan pengalamannya saat ini, dia sudah memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam dan mendalam tentang domain teknik. Satu jam kemudian, Zuan membuka matanya dan melihat ke arah langit. Bahkan tidak ada sedikitpun kegelisahan yang tersisa dalam ekspresinya, sebaliknya, itu digantikan dengan senyum sukses yang percaya diri. Dia perlahan mengangkat kakinya, lalu berjalan menuju langit langkah demi langkah. Setiap langkah meninggalkan jejak bunga teratai di belakang. Sementara itu, ruang di sekitarnya berbeda dari sebelumnya, ketika tidak merespons sama sekali tidak peduli apa yang dia lakukan. Sekarang, secara bertahap, jejak kekacauan dan kekosongan utama mulai muncul. Zuan tahu itu adalah tanda-tanda keruntuhan spasial. Dia melanjutkan langkahnya, sebuah kekuatan yang kuat secara bertahap mulai berkonsentrasi di sekelilingnya. Tampaknya dunia lukisan melakukan yang terbaik untuk mencoba dan menahannya. Ekspresinya tetap tenang saat dia terus melangkah maju. Ketika dia mencapai langkah ke-6, dia merasakan bahwa sepertinya ada objek seperti membran yang menghalangi jalannya. Itu mungkin lapisan pertahanan terakhir Yu Yan Luo di dunia lukisan. Dengan langkah ke-7, dia langsung menerobos penghalang. Zuan merasa seluruh tubuhnya menjadi lebih ringan. Saat berikutnya, dia muncul kembali di ruangan tempat dia berada sebelumnya. Ada sebuah lukisan di atas meja, tetapi sepertinya seseorang telah membuat lubang di lukisan itu dan meninggalkannya berserakan di atas meja. Ternyata lukisan itulah yang menjebak Zuan begitu lama. Zuan senang dia memiliki Steps of Freezing Lotus. Kalau tidak, dia mungkin terlalu banyak bertaruh kali ini. Matanya mendarat di tempat tidur ke samping. Dia melihat bahwa Yu Yan Luo sedang tertidur lelap. Semua kekesalannya yang terpendam melonjak pada saat itu. Wanita ini benar-benar tidur nyenyak. Dia berjalan ke samping tempat tidur. Yu Yan Luo sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya dengan linglung. Namun, dia segera merasakan bahunya mati rasa. Titik akupunturnya telah disegel. Zuan menarik kembali jari-jarinya dan mengambil kesempatan untuk duduk di samping tempat tidur. Dia berseru. Hah, Anda bahkan sudah melepas pakaian Anda. Apakah kamu benar-benar santai? Karena Yu Yan Luo hendak bangun, selimutnya terlepas, memperlihatkan banyak kulitnya. Itu sangat adil sehingga agak menyilaukan. Pakaian dalam di bawahnya terbuat dari sutra hitam, lembut dan lentur. Zuan tahu betapa nyamannya perasaan mereka bahkan tanpa menyentuhnya. Tidak ada hiasan atau sulaman di atasnya, hanya beberapa pola kerawang di sekitar tepinya. Zuan berpikir dalam hati bahwa wanita ini tampak begitu murni di luar, namun dia berpakaian begitu penuh gairah. Saya harus mengatakan, pakaian yang Anda kenakan di siang hari cukup tertutup. Saya tidak berharap pakaian Anda di bawahnya begitu berani. Yu Yan Luo jelas merasakan tatapannya. Kilatan kemarahan muncul di matanya saat dia bertanya, bagaimana kamu bisa keluar? Anda telah berhasil mengendalikan Yu Yan Luo untuk plus 444 plus 444 plus 444. Besar, ahem. Zuan terkejut dan hampir mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Lukisan nyonya itu tidak maha kuasa. Sudah ku bilang aku bisa keluar, jadi aku melakukannya. Yu Yan Luo agak bingung. Mengapa orang ini hampir memanggilnya Big Madam? Nama belakangnya jelas Yu. Tapi bukan itu yang penting sekarang. Ria lain sedang duduk tepat di sisi tempat tidur, begitu dekat dengannya. Ekspresinya mulai berubah warna secara bertahap, dan rambutnya mulai bergerak meskipun tidak ada angin. Zuan memperhatikan bahwa lapisan halus merinding mulai muncul di kulit Yu Yan Luo karena kedinginan. Dia mengulurkan tangan dan menutupinya lagi. Ketika dia melihat gerakannya, Yu Yan Luo mengira dia akan memperlakukannya dengan tidak hormat dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia hanya menutupinya dengan lebih baik, dia tercengang. Warna matanya juga berangsur-angsur memudar saat dia bertanya, siapa sebenarnya kamu? Zuan tidak memperhatikan perubahan bagus itu. Dia menjawab, Nyonya, Anda keliru tentang sesuatu. Akulah yang menanyaimu, dan bukan sebaliknya. Anda dan Jian Taiding bekerja sama untuk menyakiti saya di masa lalu, apakah kamu tidak merasa sedikitpun bersalah? Yu Yan Luo mendengus. Berhentilah berpura-pura. Saya tahu bahwa Anda bukan Jian Yan Yanyo. Zuan menghela nafas dan menyerah pada ujian terakhirnya. Dia menjawab, Saya pikir penyamaran saya mulus. Di mana tepatnya itu gagal. Petik 2. Wajah seribu identitas dan pengubah suara kawai waifu bersama-sama benar-benar gagal. Dia harus mencari tahu mengapa, dan hanya dengan begitu dia bisa membuat perubahan yang tepat di masa depan. Bab 1056. Yu Yan Luo menatapnya dengan tenang. Ketika dia melihat bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan padanya, dia menjawab, Wajah dan suaramu benar-benar identik dengan Jian Yan Yanyo. Tetapi meskipun Anda berhasil meniru penampilannya, Anda tidak menyalin pikirannya. Petik 2. Zuan mengerutkan kening dan bertanya, Apa maksudmu? Yu Yan Luo menjelaskan, Biarkan aku menjelaskannya seperti ini. Orang lain mungkin tidak dapat melihat kekurangan apapun jika Anda mencoba membodohi mereka, tetapi bagi saya, ada terlalu banyak kekurangan. Saya memiliki sedikit pengetahuan dalam ilustrasi. Dalam seni dao, orang lain mungkin berpikir bahwa lebih baik Anda menggambar target dengan lebih akurat, tetapi kenyataannya tidak demikian. Tidak terlalu sulit bagi seorang seniman terlatih untuk membuat tiruan yang tepat dari target. Dalam ranah seni, seniman seperti itu hanya bisa dianggap memiliki keterampilan dasar. Wajah Zuan memanas. Dia telah menghabiskan waktu lama berlatih menggambar untuk wajah seribu identitas dan berpikir dia luar biasa karena mampu menghasilkan salinan yang begitu hidup, sehingga dia menjadi master seni begitu cepat. Tapi siapa yang menyangka bahwa Yu Yan Luo hanya melihatnya sebagai seorang pemula? Yu Yan Luo melanjutkan, ada juga beberapa seniman yang mengejar makna daripada bentuk. Itulah sebabnya beberapa orang biasa akan merasa bahwa seni mereka sama sekali tidak mirip dengan orang yang sebenarnya, dan berpikir keterampilan mereka sebanding dengan beberapa penjajah jalanan acak. Orang-orang biasa itu sebenarnya sangat keliru. Ketika para seniman ini menggambar, mereka menambah pemahaman dan wawasan mereka tentang tujuan mereka, dan mereka menyampaikan makna yang unik. Itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah ditiru oleh orang lain. Tapi itu masih bukan seni tingkat tertinggi. Seniman yang paling mendalam sering kembali ke akar mereka, mementingkan bentuk dan makna. Jika orang biasa melihat karya mereka, mereka hanya akan merasa bahwa itu menyerupai benda aslinya, dan dengan demikian dapat menghargai keindahannya. Mereka yang lebih tahu akan merasakan makna di balik ilustrasi tersebut. Tidak hanya itu akan sepenuhnya mewakili bentuk aslinya, itu juga akan berisi wawasan artis. Tatapan Yu Yan Luo mendarat di wajah zuan setelah dia mengatakan itu, dan dia melanjutkan, Jian Yan Nyo yang telah kamu tiru meniru bentuknya, tapi tidak dengan pikirannya. Orang biasa mungkin tidak bisa membedakannya, tapi itu penuh dengan kekurangan di mataku. Zuan terdiam. Bukankah dia mengatakan itu di matanya? Aku seperti artis penjajah jalanan acak. Cukup, saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Bisakah Anda memberitahu saya siapa Anda sekarang? Mata Yu Yan Luo menatap dengan tenang ke mata zuan saat dia berbicara. Mereka bersinar seperti bintang terang di langit malam, indah dan mempesona. Zuan berpikir sebentar, lalu berkata, tidak heran kamu menggunakan lukisan itu untuk menjebaku. Sepertinya Anda telah mencapai hasil yang mendalam di domain ini. Seberapa tinggi peringkatmu di dunia ini dalam hal seni? Melihat bahwa dia telah menghindari pertanyaannya lagi, Yu Yan Luo awalnya sedikit tidak senang. Tetapi ketika dia mendengar dia akan berbicara tentang seni dao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Dia tampak sedikit lebih tertarik. Dia berpikir serius untuk dirinya sendiri untuk sementara waktu, lalu menjawab, saya harus dapat peringkat nomor dua. Dunia ini sangat besar, fakta bahwa kamu dapat peringkat nomor dua sudah sangat luar biasa. Zuan menghela nafas dalam pujian. Setelah itu, dia kemudian bertanya, lalu siapa yang nomor satu? Saya tidak tahu. Suara Yu Yan Luo lembut dan bergerak, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang berbahaya sama sekali. Kamu tidak tahu. Zuan bingung. Lalu bagaimana kamu tahu bahwa kamu adalah nomor dua? Saya belum pernah bertemu orang yang kahliannya di atas saya, tetapi akan selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Mungkin ada seseorang yang lebih baik dariku di suatu tempat di dunia ini, tapi jumlahnya pasti tidak terlalu banyak. Setelah memikirkannya, saya memutuskan bahwa nomor dua adalah pernyataan yang agak adil. Nada bicara Yu Yan Luo serius, seolah-olah dia sedang mendiskusikan masalah yang sangat serius. Zuan tercengang. Apakah Anda bercanda? Dia merasakan pukulan mental besar lainnya terhadap kepercayaan dirinya. Lihatlah betapa polosnya dia saat membual tentang dirinya sendiri. Tapi sebenarnya tidak banyak yang bisa Anda lakukan tentang itu. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap mata pihak lain, berkata, Dari apa yang aku tahu, petugas perpustakaan Royal Academy telah menerima beberapa murid, dan masing-masing dari mereka unggul di bidangnya masing-masing. Orang yang mewakili, seni, sangat misterius, hampir tidak ada yang tahu namanya. Bahkan tidak diketahui apakah mereka laki-laki atau perempuan. Jika saya tidak salah, orang itu seharusnya Anda. Petik 2 Yu Yan Luo ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia menganggup dan menjawab, Memang, orang itu adalah aku. Alasan saya menyembunyikan identitas saya adalah karena status saya terlalu istimewa. Baik guruku maupun aku tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, itulah sebabnya kami tidak mengumumkannya kepada dunia. Zuan langsung tercengang. Dia tidak menyangka Yu Yan Luo akan menjadi murid petugas persembahan satu. Menurut interaksinya dengan murid-murid libationer lainnya, mereka hampir semua adalah individu yang murni dan tidak bersalah. Mereka semua memiliki bias dan fanatisme misterius terhadap wilayah mereka sendiri. Jika Anda adalah murid langsung dari pembebas, mengapa kecantikan ini melakukan kesalahan seperti itu? Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sambil menghela nafas. Yu Yan Luo mendengus. Seseorang menerobos masuk ke kamarku di tengah malam menyamar sebagai suamiku. Siapa sebenarnya yang melakukan kesalahan di sini? Wajah Zuan memanas. Dia menjawab, Jangan mencoba mengubah topik. Saya berbicara tentang kematian Jian Yan Yanyo. Suara Yu Yan Luo memiliki sedikit kesedihan saat dia bertanya, apakah dia benar-benar mati? Jangan bilang kamu tidak tahu tentang ini. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan agak mengejek. Saya hanya tahu bahwa sesuatu kemungkinan besar telah terjadi padanya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa dia sudah meninggal. Yu Yan Luo berhenti sejenak, lalu bertanya, Dari apa yang Anda katakan, tampaknya Jian Taiding yang telah melakukan perbuatan itu, bukan? Zuan mengerutkan kening. Apakah wanita ini benar-benar tidak bersalah atau dia bertindak? Jika ya, bukankah kemampuan aktingnya sedikit terlalu menakutkan? Tiba-tiba, lengan seputih salju keluar dari bawah selimut. Zuan terkejut dan tanpa sadar mengangkat lengannya untuk memblokirnya, tetapi pancaran aneh tiba-tiba muncul dari mata Yu Yan Luo. Dia segera merasakan tubuhnya menjadi sangat berat. Gerakannya menjadi sedikit lebih lambat dari biasanya. Selama pembukaan singkat itu, lengan seputih salju menembus pertahanannya dan mengenai titik akupuntur utama di dadanya. Seluruh tubuh Zuan bergetar. Dia duduk dengan kaku dan tidak bisa bergerak lagi. Dia hanya bisa bertanya, mengapa kamu bisa bergerak lagi? Dia yakin dia telah menyegel pihak lain. Bagaimana dia pulih begitu cepat? Apakah aku harus berbaring di sini dan terus membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan? Yu Yan Luo menjawab dengan mencibir. Ekspresi bangga melintas di matanya. Dia duduk. Dia akan mengambil pakaiannya ke samping, tetapi ketika dia mengulurkan tangannya, dia menyadari bahwa dia benar-benar berpakaian terlalu jarang saat ini. Dia menatap Zuan dengan kesal, lalu menutupi kepalanya dengan selimut untuk menghalangi pandangannya. Kehangatan tubuhnya dan keharuman yang mempesona tertinggal di selimut. Zuan tiba-tiba merasa pikirannya melayang sedikit. Dia berpikir kembali ke dunia sebelumnya di mana akan selalu ada beberapa orang aneh yang akan membeli stoking wanita bekas di forum online. Berapa harga selimut yang membawa aroma kecantikan nomor satu dunia? Pandangannya menjadi cerah segera setelah itu. Penutup telah dihapus, Yu Yan Luo sudah berpakaian lagi. Kenapa kamu bisa membuka segelmu? Zuan bertanya lagi. Dia ingat bahwa tidak ada kesalahan dalam segelnya. Jika pihak lain adalah peringkat master, mungkin dia mungkin tidak bisa menyegelnya, tapi dia jelas tidak. Akulah yang mengajukan pertanyaan kepadamu sekarang, dan bukan sebaliknya. Yu Yan Luo tiba-tiba merasa sedikit senang. Saat itu, pihak lain telah memperlakukannya dengan cara yang persis sama. Dia sebenarnya bisa membalas dendam begitu cepat. Siapa sebenarnya kamu? Dia bertanya sambil mengukur dia. Kamu mirip dia? Kamu benar-benar? Mungkin hanya aku sendiri, seseorang yang mengerti dao seni, dan lebih jauh lagi seseorang yang sangat akrab dengan Jian Yan Yao, bisa membedakannya. Dia tampaknya tidak terlalu keberatan bahwa tidak ada jawaban. Dia melanjutkan, jika kamu tidak ingin menjawab, aku akan memeriksanya sendiri. Kemudian, dia mengulurkan tangannya ke wajahnya, mencari masker wajah untuk dilepas. Hah? Bahkan setelah mencari untuk waktu yang lama, dia sebenarnya tidak dapat menemukan tempat di mana topeng dan kulit bertemu. Bisakah kamu tidak begitu? Ah! Seru Zuan. Tangan Jian Luo terasa dingin saat disentuh. Sejujurnya, mungkin ada banyak pria di dunia ini yang bersedia dibelai oleh Jian Luo seperti itu, tapi Zuan bukan salah satu dari mereka. Jian Luo terus menarik wajahnya karena dia tidak dapat menemukan topeng. Akhirnya, dia menggunakan kedua tangannya. Meskipun tidak ada cermin, Zuan bisa membayangkan wajahnya sendiri ditarik ke segala arah. Tidak ada topeng. Bibir merah Jian Luo terbuka lebar karena terkejut. Aku sudah memberitahumu, aku suamimu. Zuan mencoba memperbaiki situasi. Ekspresi Jian Luo menjadi dingin. Dia berkata, saya merasakan ada aura ras iblis yang datang dari tubuh Anda. Apakah Anda dari ras Raja Merak? Tapi aku belum pernah mendengar ras Raja Merak memiliki kemampuan transformasi. Suaranya berangsur-angsur menjadi lebih lembut saat dia mengutarakan pikirannya dengan keras. Zuan tercengang. Apakah aura ras iblis yang dia bicarakan tentang bulu yang diberikan Kong Nan Wu kepadaku? Memang, saya adalah pendamping Kong King. Adapun teknik transformasi ini, itu adalah keterampilan yang saya ambil. Zuan meminjam situasi untuk membuat identitas. Dia ingin mengambil kesempatan untuk melihat apakah dia memiliki hubungan dengan ras iblis. Yu Yan Luo menatapnya dengan dingin dan berkata, klan Merak Anda dan saya selalu memikirkan bisnis kami sendiri. Mengapa kamu melewati batas? Zuan terkejut. Dilihat dari nada suaranya, sepertinya dia benar-benar tidak memiliki hubungan apapun dengan Kong King. Setelah memikirkannya, dia menjawab, hanya ada beberapa hal yang ingin saya verifikasi dengan Yonya. Jika ada cara di mana saya telah menyinggung Anda, saya meminta pengampunan Yonya. Pengampunan. Anda menerobos masuk ke kamar saya di tengah malam dan menyamar sebagai suami saya. Jelas bahwa Anda memiliki desain yang kotor. Yu Yan Luo mencibir. Aku benar-benar telah menyinggungmu. Zuan tidak berani menerima tuduhan itu. Dia menjelaskan, saya hanya datang untuk mengkonfirmasi masalah kematian Jian Yan Yonya. Saya tidak punya niat untuk menyinggung Nyonya. Petik 2. Jika bukan karena fakta bahwa kamu membantuku menutupi diriku lagi dan tidak melakukan hal lain, kamu pasti sudah mati sekarang. Ekspresi Yu Yan Luo dingin, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang yang hidup dan matinya sepenuhnya berada dalam kendalinya. Dia bertanya, jadi Jian Yan Yonya benar-benar dibunuh oleh adiknya? Saya telah memperoleh intelijen konklusif, tetapi tidak ada bukti, jawab Zuan ambiku. Yu Yan Luo terdiam. Jejak kesedihan muncul di antara alisnya. Nyonya tampaknya sangat sedih. Menurut intelijen kami, Nyonya dan Jian Yan Yonya tidak tinggal bersama, jadi kasih sayang Anda satu sama lain tampaknya terbatas, kata Zuan untuk melihat apakah ada perubahan dalam ekspresinya. Dia adalah nama suami saya, dan dia telah memperlakukan saya dengan baik selama bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa bahagia setelah mendengar tentang kematiannya? Yu Yan Luo menghela nafas. Zuan bertanya, dapatkah Nyonya membantu saya dengan salah satu keraguan saya? Bagaimana Anda melepaskan diri dari kendali saya sebelumnya? Petik 2. Tubuhku berbeda dari orang biasa, jawab Yu Yan Luo santai. Tapi aku bahkan lebih ingin tahu tentang sesuatu yang lain. Mengapa klan merak Anda menyelidiki urusannya? Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia mengatakan itu. Dia berkata, tidak, tidak mungkin kamu berasal dari klan merak. Siapa sebenarnya kamu? Kembalikan penampilan asli Anda sekaligus. Petik 2. Zuan tiba-tiba bergerak. Di bawah jarak sedekat itu, tidak mungkin Yu Yan Luo bisa bereaksi sama sekali. Dia terus-menerus menyegel beberapa titik akupuntur utamanya. Setelah mempelajari pelajarannya, dia bahkan mengeluarkan tendon ular bulan giyok, membungkusnya di sekelilingnya beberapa kali dan mengikatnya. Yu Yan Luo merasa malu dan marah, berseru, mengapa kamu begitu rendah dan vulgar? Anda telah berhasil mengatur Yu Yan Luo untuk plus 555 plus 555 plus 555. Wajah Zuan memanas, dia belum pernah mengikat seseorang sebelumnya. Dia tidak terlalu memperhatikan bagaimana dia mengikatnya, dan baru setelah itu dia menyadari bahwa dia telah mengikatnya seperti yang diajarkan oleh banyak guru online-nya dari berbagai film percintaan. Ahem, aku harus melakukan ini untuk memastikan kamu tidak berencana melawanku lagi. Dia mengalihkan pandangannya sedikit tidak wajar. Lagi pula, diikat seperti itu benar-benar membuat bagian-bagian tertentu menonjol. Bab 1057 Yu Yan Luo menjadi emosional, karena napasnya yang tergesa-gesa, dadanya naik turun semakin deras. Terlebih lagi ketika tali aneh melilitnya. Cara dia diikat membuatnya merasa sangat terhina. Ini adalah urat ular. Dia bertanya, bagaimanapun, dia mengelola klan yang hebat, jadi pengetahuan dan pengalamannya luar biasa. Dia dengan cepat mengenali benda yang mengikatnya. Memang, itulah mengapa bahkan jika titik akupunkturmu belum disegel, kamu seharusnya tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Zuan masih sedikit gugup. Jika bukan karena dia telah memurnikan tubuhnya beberapa kali melalui kiprimordial, membuat tubuhnya menjadi sangat tangguh dan benar-benar mengubah titik lemah tubuhnya, skema pihak lain akan benar-benar berhasil. Yu Yan Luo memiliki penampilan yang lemah dan halus, tetapi aktingnya benar-benar bekerja terlalu baik. Zuan berpikir, seperti yang diharapkan, semakin cantik gadis itu, semakin baik mereka berbohong. Yu Yan Luo berjuang sebentar, tapi tentu saja, dia tidak bisa membebaskan diri. Dia hanya bisa menyerah sementara. Dia bertanya, mengapa kamu masih bisa bergerak meskipun aku menyegel titik akupunkturmu. Dia memiliki kepercayaan pada kultifasinya sendiri juga. Tidak mungkin dia memukul tempat yang salah. Karena tubuhku berbeda dari orang biasa, Zuan terkekeh, mengembalikan kata-katanya langsung padanya. Yu Yan Luo terdiam, pembalasan karma benar-benar terjadi dengan cepat. Sesaat sebelumnya, dia senang bahwa dia bisa mendapatkan balasan, namun sekarang, sesaat kemudian, dia telah dijatuhkan oleh pihak lain lagi. Zuan melihat ke atas dan ke bawah, lalu bertanya, jadi, mengapa tubuhmu berbeda dari orang normal? Dia sudah menyadari bahwa meskipun dia telah menyegel beberapa titik akupunktur utamanya, dia masih bisa bergerak sedikit. Jika bukan karena tendon jadi munserpen, sesuatu yang benar-benar mungkin salah lagi. Yu Yan Luo membuang muka, seolah-olah dia tidak ingin memperhatikannya. Anda telah berhasil mengatur Yu Yan Luo untuk plus 55 plus 55 plus 55. Zuan berjongkok di sisinya. Dia menemukan ekspresi marahnya agak lucu. Dia bertanya, juga, bagaimana Anda membedakan bahwa saya mungkin berasal dari klan merak. Melihat bahwa dia masih memalingkan muka, dia mengulurkan tangan dan menarik dagunya kembali ke arahnya, berkata, jawab pertanyaanku. Kulit Yu Yan Luo sedingin es. Namun, pada saat yang sama, itu lembut dan elastis. Namun, dia membawa sedikit aura berbahaya saat dia meludah dengan ekspresi dingin. Lepaskan tangan kotormu. Jika Anda bekerja sama dengan interogasi saya, saya tidak akan harus melakukan ini. Zuan sebenarnya juga tidak bermaksud mengambil keuntungan darinya. Dia secara alami menarik tangannya. Kamu mengikatku dengan cara ini, namun kamu masih ingin aku bekerja sama dan menjawab pertanyaanmu. Yu Yan Luo marah lagi hanya karena memikirkannya. Selama bertahun-tahun, kecantikannya telah menarik banyak pria, tetapi kapan dia pernah mengalami penghinaan semacam ini? Anda telah berhasil mengendalikan Yu Yan Luo untuk plus 428 plus 428 plus 428. Zuan tahu bahwa dia benar-benar marah dari semua poin kemarahan yang datang dari Beken. Tetapi dia tetap tidak terpengaruh dan berkata dengan acu-ta'acu, saya juga memperlakukan Anda dengan hormat pada awalnya, tetapi semua yang membawa saya kembali adalah penyergapan dari nyonya. Itulah mengapa saya hanya bisa melakukan ini untuk merasa nyaman. Petik 2. Yu Yan Luo mendengus dan membuang muka. Namun, Zuan tampak tidak peduli. Dia melanjutkan, nyonya sepertinya tidak mengerti situasi saat ini. Mungkin kecantikan dan status Anda mungkin membuat pria lain menjilat Anda dengan segala cara yang mungkin, tetapi hidup dan mati Anda dapat ditentukan oleh satu pemikiran dari saya. Akan lebih baik untuk tidak membuatku marah. Yu Yan Luo mencibir. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu akan berani membunuhku. Dia telah melihat bahwa pihak lain bahkan membantunya menutupi dirinya lebih awal, jadi dia tidak berpikir dia adalah seseorang yang akan bertindak sejauh itu. Ketika dia menyadari itu, ancaman pihak lain sama sekali tidak menakutkan. Zuan mengerutkan kening ketika dia melihat betapa yakinnya dia. Dia menjawab, Sungguh, saya tidak akan membunuh nyonya. Namun, tolong jangan lupa bahwa Anda adalah seorang wanita. Petik 2 Yu Yan Luo akhirnya balas menatapnya, ekspresinya berubah. Apa yang kamu coba katakan? Tepat seperti yang tersirat dari kata-kataku. Zuan berkata dengan tenang. Kamu adalah seorang wanita, dan terlebih lagi wanita tercantuk di mata banyak pria. Sementara itu, saya seorang pria. Untuk seorang pria dan wanita lajang untuk bersama di kedalaman malam, saya tidak akan berani menjamin bahwa sama sekali tidak akan terjadi apa-apa. Anehnya, bagaimanapun, Yu Yan Luo malah tersenyum manis ketika dia mendengar itu dan berkata, Tidak, kamu tidak akan melakukannya. Zuan menjadi sedikit kesal sekarang. Dia bertanya, Apakah Anda meragukan kemampuan saya, atau apakah Anda meragukan persona Anda sendiri? Yu Yan Luo berkata, Saya bahkan tidak mengenakan pakaian saya, namun Anda tidak menggunakan kesempatan itu untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap saya. Itu berarti Anda masih orang yang baik jauh di lubuk hati. Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu yang begitu tercelah? Petik 2. Zuan menjadi depresi. Dia tidak menyangka akan diberikan kartu orang baik begitu cepat. Dia menjawab, Jangan mencoba menghasut saya dengan metode psikologis tidak langsung. Mulai sekarang, setiap kali Anda tidak menjawab pertanyaan saya, saya akan menghapus satu potong pakaian. Mari kita lihat berapa banyak pakaian yang Anda tahan kehilangan hari ini. Yu Yan Luo terdiam. Dia menggertakkan giginya. Dia benar-benar ingin mengatakan, Saya tidak percaya bahwa Anda akan berani melepas pakaian saya, tetapi dia bertentangan, dia merasa bahwa dia mungkin benar-benar menghasut pihak lain dan tidak tahu harus berbuat apa. Melihat dia masih agak enggan, Zuan mengeluarkan tiga botol dan meletakkannya di depannya. Apa itu? Yu Yan Luo bertanya dengan waspada. Yang ini disebut, krim banteng. Zuan menunjuk ke botol sebelah kiri. Mengapa banteng menghasilkan krim? Yu Yan Luo bertanya. Karena obat ini adalah obat yang sepenuhnya melepaskan keinginan seseorang, membuat semua tempat berbeda yang bisa menghasilkan cairan. Ahem, bahkan membuat sapi jantan bisa menghasilkan susu. Bisa dibayangkan betapa kuatnya obat ini, kata Zuan sambil melakukan yang terbaik untuk menjaga wajah tetap lurus. Tercelah, Yu Yan Luo akhirnya tahu barang apa itu. Wajahnya memerah, dan ada sedikit kekesalan di antara alisnya. Anda telah berhasil mengatur Yu Yan Luo untuk plus delapan delapan plus delapan puluh delapan plus delapan puluh delapan. Zuan melanjutkan, menunjuk ke botol di tengah. Yang ini adalah, delapan belas angin musim semi. Sesuai dengan namanya, wanita yang terkena obat ini harus melakukan hubungan intim dengan seorang pria, dan mereka harus melakukannya delapan belas kali sebelum efeknya hilang. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan masa lalu dengan Zheng Dan. Jika bukan karena tubuhnya sangat keras, dia mungkin tidak akan mampu mendetoksifikasi obat tersebut. Senyum lembut tidak bisa tidak muncul di wajahnya ketika dia mengingat kehangatan dan semangat Zheng Dan. Senyummu sangat cabul. Seru Yu Yan Luo. Kamu benar-benar memiliki obat-obatan tercelah. Sepertinya aku benar-benar melebih-lebihkanmu hari ini. Zuan berkata, masih ada satu lagi yang belum saya perkenalkan. Yang ini disebut, kekhawatiran Bigone. Cukup, cukup. Cepat dan tanyakan apa yang ingin kamu ketahui. Yu Yan Luo memotongnya, wajahnya merah. Efek obat-obatan ini semakin buruk. Dia bahkan tidak berani untuk terus mendengarkan efeknya. Zuan terkekeh. Jika dia tahu akan seperti ini, dia akan mengeluarkan obat-obatan lebih awal. Dia mengulangi, pertanyaan pertama, mengapa tubuhmu berbeda dari orang lain? Itu yang paling membuat dia penasaran. Tidak mungkin dia memodifikasi tubuhnya melalui kiprimordial, kan? Yu Yan Luo ragu-ragu, tetapi intimidasi itu berhasil. Dia kemudian menjawab, konstitusi saya istimewa. Di masa lalu, guru memberikan teknik khusus kepada saya. Itu memungkinkan saya untuk mengubah tubuh saya, memungkinkan saya untuk menjadi lebih fleksibel dan lebih kuat dari orang biasa. Ketika Anda mencoba menyegel titik akupuntur saya sebelumnya, saya memindahkan titik akupuntur itu. Alice Zuan berkerut. Sebenarnya ada hal seperti itu. Dia harus mengakui bahwa wanita ini benar-benar jauh lebih fleksibel dari biasanya. Orang normal manapun yang terikat dalam posisi seperti itu pasti sudah hancur karena rasa sakit, namun dia tampaknya baik-baik saja. Namun, meski begitu, dia merasa dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi karena dia telah menjawab, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Dia melanjutkan, sangat bagus. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana Anda tahu saya bukan dari klan Merak? Apakah itu karena Anda tahu bahwa klan Merak berpartisipasi dalam skema melawan Jian Yanyo? Kamu jelas mengajukan dua pertanyaan. Mata Yu Yan Luo melebar saat dia berteriak tidak puas. Zuan menghela nafas. Dia lucu bahkan ketika dia mengamuk. Tidak heran begitu banyak pria kehilangan akal sehatnya selama bertahun-tahun. Dia terbatuk ringan dan memfokuskan pikirannya, bersikeras, cepat dan jawab pertanyaanku. Yu Yan Luo menatapnya. Dia hanya bisa berkata, karena hubungan Kong King dan Jian Taiding selalu baik, jadi anggota klan mereka tidak akan pernah datang ke sini untuk menanyakan pertanyaan ini kepadaku. Apakah Anda menyeratkan bahwa Jian Taiding dan Kong King berkolusi dalam skema melawan Jian Yanyo? Zuan bertanya. Saya tidak tahu tentang itu. Yu Yan Luo menggelengkan kepalanya. Saya hanya mendengar beberapa desas-desus bahwa kedua belah pihak memiliki beberapa kesepakatan. Masalah ini terkait dengan hidup dan mati suamimu, namun kamu benar-benar bisa tetap tenang seperti ini. Zuan mengerutkan kening. Daripada memanggil saya dan Yanyo sebagai suami dan istri, akan lebih akurat untuk menyebut kami mitra yang bekerja sama. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan berduka untuknya, tapi itu saja, kata Yu Yan Luo dengan tenang. Kematiannya benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Benar. Kenapa aku harus mempercayaimu? Lalu mengapa kamu bahkan menanyakan sesuatu padaku? Zuan terdiam sesaat. Wanita ini benar-benar tahu bagaimana menggunakan logika untuk keuntungannya. Dia hanya bisa mengubah pertanyaannya. Apakah Jian Taiding berkolusi dengan ras iblis, menghasilkan keuntungan besar dari segala macam penyelundupan ilegal selama bertahun-tahun? Yu Yan Luo jelas agak ragu-ragu. Namun, Zuan mengambil sebotol dan mulai melambaikannya beberapa kali. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Memang, saya telah mendengar tentang Jian Taiding memiliki hubungan dengan pihak itu selama bertahun-tahun. Orang ini terlalu benci. Aku benar-benar ingin menggigitnya sekarang. Apakah kamu tidak memakan sesuatu? Dari apa yang saya tahu, klan Yu telah berpartisipasi juga, kata Zuan dengan dingin. Alis indah Yu Yan Luo berkerut. Dia menjawab, Itu salah. Lalu apa yang terjadi dengan Yu Suan Tao? Zuan dengan cepat menjawab, Yu Suan Tao adalah pamanmu, seorang penatua di klan Yu. Ekspresi Yu Yan Luo sedikit berubah. Dia berkata, Kamu benar bahwa beberapa pembuat onar telah muncul di klan Yu, tapi itu adalah perilaku pribadinya. Dia tidak mewakili klan Yu. Kamu tidak memberitahuku bahwa sebagai pemimpin klanmu, kamu tidak tahu bahwa klanmu sendiri berkolusi dengan ras iblis, kan? Zuan jelas tidak akan mempercayai kata-katanya. Karena beberapa alasan khusus, saya telah mendelegasikan sebagian besar wewenang saya dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak memperhatikan beberapa detail. Saya tidak berharap klan begitu berani, untuk benar-benar berani melakukan sesuatu seperti ini. Ekspresi Yu Yan Luo mendung, dia jelas sedikit kesal pada orang-orang itu. Heh, Zuan menatapnya dengan mengejek dan bertanya, apakah menurutmu kata-kata ini meyakinkan sama sekali? Yu Yan Luo berkata dengan acu tak acu, klan Yu kami menjalankan bisnis batuki, kekayaan kita tak tertandingi di dunia ini. Mungkin orang lain memiliki motif untuk keuntungan egois, tetapi saya adalah pemimpin klan Yu. Seluruh klan Yu adalah milikku, mengapa saya melakukan urusan penyelundupan semacam ini dengan ras iblis? Demi menghasilkan uang. Zuan tercengang. Apa yang dia katakan sangat masuk akal sehingga dia bahkan tidak bisa membantah. Dia ingin menanyakan sesuatu yang lain, tetapi Yu Yan Luo sudah tidak sabar. Dia berseru, Zuan, apakah kamu sudah mengajukan cukup banyak pertanyaan? Cepat dan biarkan aku pergi. Zuan tercengang. Bab 1058 Zuan bereaksi dengan cepat. Dia hanya kehilangan ketenangannya sesaat sebelum tersadar dari linglung. Siapa Zuan? Mungkinkah dia teman dekat nyonya itu? Yu Yan Luo memberinya pandangan sekilas dan menjawab, apakah kamu benar-benar menanyakan itu padaku? Apakah kau tidak punya rasa malu? Zuan mulai berkeringat. Apa yang sedang terjadi? Wanita ini memiliki lebih banyak rahasia. Dia benar-benar bahkan tahu identitas asliku. Apakah dia mencoba menipuku? Tapi kenapa dia menyebut namaku? Itu terlalu banyak kebetulan, kan? Atau apakah dia memiliki semacam sistem yang memungkinkan dia melihat nama asliku juga? Seolah melihat melalui kebingungannya, Yu Yan Luo berkata, saya sudah curiga dari sebelumnya. Untuk beberapa alasan, saya merasa Anda agak akrab. Tapi karena penyamaranmu terlalu bagus, aku tidak segera menyadari bahwa itu adalah kamu. Nanti, ketika Anda keluar dari lukisan, saya tidak mengenakan banyak pakaian saat tidur. Ketika Anda menahan saya, Anda melihat bahu saya terbuka ke udara, jadi Anda bahkan membantu saya menutupinya lagi. Pada awalnya, saya pikir Anda seorang pria terhormat, itulah sebabnya saya masih memperlakukan Anda dengan cukup baik. Petip 2. Tapi kemudian, kamu. Kamu mengikatku seperti itu, dan bahkan mengeluarkan berbagai macam obat-obatan itu, jadi aku segera tahu bahwa kamu jelas bukan pria terhormat di intimu. Namun, jika Anda bukan pria yang jujur, tidak mungkin Anda bisa tetap acuh-ta'acuh terhadap godaan sebelumnya. Meskipun saya bukan penggoda, saya yakin saya masih memiliki persona. Tidak banyak pria yang bisa menahan diri dalam situasi di mana saya tidak mengenakan pakaian saya, tetapi Anda jelas bukan pria yang saya bayangkan. Itu hanya menyisakan satu kemungkinan, Anda mengenal saya, dan hubungan kami tidak buruk. Zuan mendengus. Tapi ini tidak membuktikan bahwa aku adalah orang yang kamu bicarakan. Yu Yan Luo tersenyum ketika dia mendengar sikapnya. Dia menjawab, dengan itu sebagai premis, sisanya mudah untuk disimpulkan. Meskipun saya mengenal banyak orang, tidak banyak yang berani melakukan hal seperti ini. Selain itu, cara Anda melakukan sesuatu barusan juga sangat berbeda dari orang-orang yang saya kenal. Selanjutnya, kamu tampaknya sangat prihatin dengan hilangnya Yan Yao, serta Jian Taiding dan urusan penyelundupan ras iblis. Orang-orang yang paling tertarik dengan hal-hal ini di semua komando Cloud Center tidak lain adalah utusan kekaisaran. Selanjutnya, hanya tiga orang yang memiliki kemampuan untuk menyusup ke kamarku. Sang Hong sudah tua, ini bukan gayanya dalam melakukan sesuatu. Terlepas dari Anda, Golden Token Eleven yang misterius adalah sebuah kemungkinan, tetapi satu-satunya yang bisa mengikat saya dengan tendon ular bulan giyok ini adalah Anda sendiri, Zuan. Saat itu, Anda membantu Putra Mahkota mengalahkan ular bulan giyok peringkat delapan selama ujiannya. Itu bukan rahasia bagi mereka yang telah menyelidiki masalah ini. Selanjutnya, untuk menjadi begitu akrab dengan gunung belakang Akademi Kerajaan, tidak ada orang lain selain kamu. Ketika dia mendengar seluruh analisis, Zuan terkejut dan pergi dengan penuh kekaguman. Dia berseru, nyonya benar-benar reinkarnasi dari Sherlock Holmes. Siapa itu Sherlock Holmes? Yu Yan Luo mengucapkan nama itu untuk dirinya sendiri. Dia mulai berpikir apakah ada orang terkenal yang dia kenal memiliki nama keluarga itu. Uh, dia seorang detektif dengan kemampuan penalaran legendaris. Zuan memberikan penjelasan yang tidak jelas dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Karena identitasnya sudah terungkap, tidak ada gunanya terus menyangkalnya. Wajahnya berubah, secara bertahap kembali ke penampilan aslinya. Yu Yan Luo tercengang oleh seluruh proses. Kemampuan macam apa ini? Kamu benar-benar mengubah dirimu sendiri. Petik 2. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah menggunakan semacam artefak ajaib, seperti topeng wajah misterius. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia benar-benar telah mengubah dirinya sendiri? Kemampuannya terlalu mengejutkan. Zuan memiliki senyum tak berdaya di wajahnya saat dia menjawab, ini pertama kalinya saya menggunakannya, tetapi bukankah Anda masih mengekspos saya? Yu Yan Luo berkata dengan ekspresi serius, alasan mengapa aku bisa melihatnya adalah karena aku ahli dalam bidang seni dan melihat celah cacat dalam penyamaranmu. Orang normal tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Namun, di tengah kalimatnya, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menambahkan dengan mencibir, berapa lama lagi kamu berencana untuk membuatku terikat seperti ini? Aku akan membantumu sekarang, jawab Zuan. Melihat bahwa dia sudah terungkap dan tidak bisa melanjutkan interogasi, tidak ada artinya menahannya lagi. Dia berjalan di belakangnya dan mulai melepaskan ikatannya. Dia tidak menyadarinya ketika dia menginterogasinya, tetapi sekarang setelah dia dari dekat, ketika dia melihatnya dalam postur yang aneh dan mencium aroma yang berasal darinya, pikiran pria mana yang tidak akan menjadi liar. Dia berkata, Ahem, saya minta maaf atas pelanggaran dan meminta maaf nyonya. Begitu dia mendapat sedikit ruang untuk bernafas, tubuh Yu Yan Luo bergerak sedikit. Kemudian, seperti seekor ular yang cantik, dia menyelinap keluar dari celah. Mata Zuan melebar. Tingkat fleksibilitas ini agak terlalu konyol, bukan? Huff, bukankah kamu bertingkah keras ketika kamu menginterogasiku sebelumnya? Kenapa kamu terlihat sangat berbeda sekarang? Yu Yan Luo menggosok pergelangan tangannya dan menatap Zuan dengan tatapan tidak senang. Zuan agak malu. Dia menjelaskan, saat itu berbeda. Itu terutama untuk menyelidiki kasus ini. Hah, jadi itukah sebabnya kamu mengeluarkan afrodisiak? Yu Yan Luo memberinya tatapan aneh. Kamu menerobos masuk ke kamar wanita yang menyamar sebagai suaminya, dan kamu bahkan membawa segala macam obat aneh bersamamu. Jangan bilang kamu benar-benar memiliki hobi rahasia semacam itu. Benar-benar tidak. Zuan tidak akan berani menanggung tuduhan seperti itu. Ini adalah keterampilan yang baru saja saya peroleh belum lama ini, dan saya juga baru mempelajarinya. Anda adalah orang pertama yang saya gunakan. Petik 2 Yu Yan Luo mengeluarkan dengusan ringan, pipinya menjadi sedikit merah. Dia berkata, Kamu benar-benar berani, datang ke sini untuk mengacaukanku untuk pertama kalinya. Aku dia niaya di sini. Saya benar-benar sedang menyelidiki kasus ini. Saya tidak pernah berpikir untuk menggunakannya untuk melakukan sesuatu yang tercelah. Zuan bahkan merasa sedikit bersalah saat dia mencoba membela diri. Lagi pula, dia benar-benar menerobos masuk ke kamar wanita yang menyamar sebagai suaminya di tengah malam. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, motifnya pasti tampak tidak murni. 18 angin musim semi, itu. Huff. Mengatakannya saja membuat mulutku kotor. Bagaimana Anda menjelaskan obat-obatan itu? Yu Yan Luo bertanya. Dia jelas tidak akan melepaskannya dengan mudah. Saat itu, ada beberapa orang yang ingin menyakitiku dan menggunakannya untukku. Kemudian, saya mengambilnya sebagai rampasan saya, jawab Zuan. Yu Yan Luo tercengang. Ekspresinya menjadi agak aneh ketika dia melihat Zuan. Obat ini digunakan pada pria. Apakah pria atau wanita yang menggunakannya padanya? Memikirkan adegan itu saja sudah tidak masuk akal. Ketika dia melihat ekspresi Yu Yan Luo, Zuan tahu bahwa pikirannya ada di mana-mana. Dia berseru, saya benar-benar tidak memikirkan hal-hal aneh. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah benar-benar melakukan apapun padamu, kan? Itu adalah sesuatu yang harus kamu ketahui dengan jelas. Diikat seperti itu tidak dianggap melakukan sesuatu. Ada sedikit kemarahan dalam ekspresi Yu Yan Luo. Selama bertahun-tahun, dia telah bertemu dengan pengejar yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua memperlakukannya dengan sangat hormat. Mereka takut meninggalkannya dengan kesan buruk. Namun sekarang, pria ini benar-benar memperlakukannya seperti pelayan, mempermalukannya seperti itu. Hanya pikiran saja. Anda telah berhasil mengatur Yu Yan Luo untuk plus 6 9 plus 69 plus 69. Saya melakukan itu karena saya panik. Lagi pula, kamu hampir menjatuhkanku dari serangan mendadakmu. Zuan menggigil dalam hati ketika dia mengingat apa yang telah terjadi. Bagaimanapun, murid-murid libationer semuanya luar biasa, dengan banyak kartu truf dan rahasia. Jika bukan karena fakta bahwa kamu masih memperlakukanku dengan hormat sebelumnya, apakah kamu pikir aku akan memiliki kesabaran untuk mengatakan semua ini kepadamu? Yu Yan Luo memilah pakaiannya, dan tanpa sadar ingin duduk di tempat tidurnya. Tetapi segera setelah itu, dia merasa bahwa melakukannya di depan seorang pria di tengah malam mungkin menunjukkan sesuatu, terutama setelah hal-hal canggung yang baru saja terjadi. Karena itu, dia berubah pikiran dan duduk di dekat meja di samping. Ketika dia melihat lubang di lukisan di atas meja, dia berkata dengan menyesal, lukisan yang bagus telah dihancurkan. Zuan berkata sambil mendesah takjub, aku tidak menyangkanya menyembunyikannya dengan sangat baik. Semua orang di dunia berpikir Anda lemah dan tidak berdaya, tetapi tidak satupun dari mereka yang tahu bahwa Anda bahkan bisa menyembunyikan seekor naga di sini. Sekarang, tindakan saya menyelamatkan Anda ketika saya hanya berada di peringkat ketiga di Bright Moon City benar-benar tampak seperti lelucon. Petik 2 Sedikit kelembutan muncul di wajah Yu Yan Luo. Dia menjawab, Itu sama sekali tidak saya percayai. Kesopanan seorang pria lebih signifikan jika ditampilkan saat dia lemah. Siapapun dapat melangkah maju dengan berani ketika mereka kuat, dan hanya mereka yang masih berani mengambil risiko untuk menyelamatkan orang lain ketika mereka lemah yang benar-benar layak dikagumi. Sejujurnya, kamu cukup imut di masa lalu, kamu bahkan mengatakan kamu akan menjadi milikku. Petik 2 Senyumnya tiba-tiba membeku ketika dia mengatakan itu. Kata-kata yang berani dan visioner, dari pihak lain hanya tampak seperti ketidaktahuan seorang anak muda di masa lalu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi hari ini, Zhu Yan benar-benar telah menerobos berpura-pura menjadi suaminya. Lebih jauh lagi, dia bahkan mengikatnya seperti itu. Ekspresinya berubah aneh saat memikirkan itu. Wajah Zhu Yan memanas saat melihat ekspresinya. Dia segera berkata, Kamu bahkan meminta belas kasihan kepada Kaisar demi aku. Pada awalnya, saya pikir itu hanya karena Anda membayar rasa terima kasih Anda di masa lalu, tetapi sekarang, tampaknya Anda tidak akan berada dalam bahaya sama sekali dan itu tidak masalah. Mengapa Anda melakukan perjalanan jauh-jauh ke ibu kota untuk membantu saya saat itu? Itu adalah guru saya yang mempercayakan saya dengan tugas membantu Anda. Ketika saya mendengar permintaan ini, saya sedikit terkejut, karena saya tidak mengerti mengapa Anda memiliki hubungan dengan guru saya. Namun, aku juga berencana untuk menyelamatkanmu sendiri, karena aku selalu mengagumimu. Itu sebabnya saya setuju, jelas Yu Yan Luo. Pembebasan, ekspresi Zhu Yan sedikit berubah. Dia tidak lebih dari seorang menantu yang direkrut saat itu, definisi yang tidak berguna di mata kebanyakan orang. Bagaimana mungkin dia bisa menarik perhatian seseorang seperti si pemberi persembahan? Tunggu, kepala sekolah Jiang juga merawatku dengan baik ketika aku kembali ke Bright Moon Academy. Jiang Luo Fu juga adalah murid pembebas. Dia merasa seolah-olah dia selalu menjadi salah satu bidak catur libationer. Mengapa dia memiliki perasaan yang mengerikan? Yu Yan Luo menatapnya. Dia tersenyum dan berkata, Saya juga cukup bingung mengapa penatua itu begitu memperhatikan Anda. Pada awalnya, saya hampir mengira Anda adalah anak haramnya. Petik 2. Lalu, Zhu Yan berpikir pada dirinya sendiri bahwa memiliki pelindung yang luar biasa di belakangnya bukanlah sesuatu yang akan dia tolak sama sekali. Tapi kemudian aku merasa aku hanya terlalu memikirkan hal-hal, karena kamu dan guru tidak mirip, kata Yu Yan Luo dengan ekspresi geli. Zhu Yan terdiam. Keduanya mengobrol sebentar, tetapi kemudian percakapan kembali ke poin utama. Zhu Yan berkata, Nyonya, Karena Anda tahu bahwa Jian Taiding menyakiti Sang Duke dan bahkan berkolusi dengan ras iblis, saya harus meminta Anda untuk bekerja sama dengan kami dengan menghukumnya. Yu Yan Luo menggelengkan kepalanya dan menjawab, Saya khawatir saya tidak bisa. Zhu Yan terkejut, bertanya, Mengapa? Karena aku tidak punya bukti, tentu saja. Yu Yan Luo berkedip. Selanjutnya, Hubungan klan Yu dan klan Jian kusut dan rumit, tidak nyaman bagi saya untuk secara pribadi masuk. Petik 2. Zhu Yan berpikir, Sepertinya klan Yu benar-benar terlibat. Yu Yan Luo meletakkan dagunya di tangannya dan menatapnya sambil tersenyum, berkata, Tapi jangan salah paham, ini juga demi rakyatmu. Jian Taiding saat ini mengendalikan pasukan Marsial Affairs Manor. Jika tidak ada bukti yang meyakinkan, pasukan itu dapat dengan mudah menyebabkan bencana besar. Kamu bahkan tidak mau bekerja sama dengan kami, jadi kemana aku harus pergi untuk mencari bukti? Zhu Yan bertanya dengan sedih. Sebenarnya, ada sesuatu yang bisa kamu lakukan. Yu Yan Luo tertawa. Seluruh ruangan tampak sedikit cerah berkat senyumnya. Zhu Yan menghela nafas dengan takjub. Wanita ini benar-benar definisi sempurna tentang wanita yang benar-benar cantik. Dia selalu penasaran mengapa dalam sejarah dunia sebelumnya, Raja Yu dari Zhou akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh seperti menyalakan suar peringatan tanpa alasan selain untuk membuat istrinya Bao Xi tersenyum. Satu, tapi sekarang, dia punya ide bagus. Jika itu adalah kecantikan yang luar biasa seperti Yu Yan Luo, demi membuatnya tersenyum, Ria akan dengan mudah membuat keputusan impulsif. Dia mengumpulkan pikirannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu? Yu Yan Luo menatapnya. Ekspresinya menjadi agak aneh. Dia menjawab, Bukankah kamu baru saja menyamar sebagai suamiku? Teruslah berpura-pura menjadi dia. Meskipun aku bisa melihatnya, itu tidak berarti orang lain bisa. Zhu Yan menyadari sesuatu. Dia bertanya, Anda mengatakan untuk mencoba sesuatu dan menguji air. Yu Yan Luo menganggup dan menjawab, Benar. Anda dapat kembali ke duke Manor sebagai Yan Yow dan merebut kembali semua otoritas militer. Dengan begitu, bahkan jika Jian Taiding ingin memberontak, dia tidak akan memiliki pasukan untuk melakukannya. Mata Zhu Yan berbinar. Saat ini, ancaman terbesar mereka adalah otoritas militer Jian Taiding, karena dia bisa membalikkan keadaan kapan saja. Sang Hong tidak punya pilihan selain meminta bala bantuan dari Komando Yi. Pasukan itu akan membutuhkan waktu untuk tiba, dan Klochen Terkomanderi adalah wilayah kekuasaan Jian Taiding. Ketika saatnya tiba, akan sulit untuk menyembunyikan pasukan itu darinya. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan jika bersandar ke dinding. Tetapi jika Zhu Yan menyamar sebagai Jian Yanyo, dia bisa mengendalikan pasukan dan bahkan menggunakan identitas ini untuk menyelidiki seluruh rangkaian kejadian. Bagaimanapun, Jian Yanyo telah dituntun menuju kematiannya oleh Jian Taiding. Jika Jian Taiding melihat kakak laki-lakinya yang seharusnya sudah mati muncul lagi, jiwanya mungkin akan meninggalkan tubuhnya sendiri. Seperti kata pepatah, begitu ada sedikit kekacauan, kesalahan akan dengan mudah mengikuti. Zhu Yan hanya harus menunggu celah untuk dimanfaatkan dan dieksploitasi. Tapi banyak orang yang akrab dengan Jian Yanyo. Saya juga tidak tahu apa-apa tentang kebiasaannya dan hal-hal lain. Bahkan jika aku terlihat sama, aku mungkin akan terekspos dengan cepat. Zhu Yan agak khawatir. Itu memang masalah. Yu Yan Luo tetap diam sejenak sebelum melanjutkan, bagaimana dengan ini? Anda seharusnya berpura-pura terluka parah dan kehilangan ingatan Anda. Dengan begitu, Anda dapat menjelaskan sebagian besar perbedaan. Amnesia. Zhu Yan memiliki ekspresi aneh. Klise drama TV bodoh ini benar-benar sangat berguna. Dia tidak menyangka dia bahkan memikirkan itu sendiri. Memang, adapun kebiasaan gaya hidup normal Yanyo, saya di sini. Saya bisa mengajarimu. Mata Yu Yan Luo mulai berbinar. Dia tidak lagi setenang sebelumnya dan malah sepertinya telah menemukan sesuatu yang menarik. Kamu akrab dengan rutinitas normalnya. Zhu Yan tidak bisa tidak bertanya. Dia sebelumnya telah mendengar bahwa mereka berdua biasanya tidak tinggal bersama. Seolah melihat melalui pikirannya, Yu Yan Luo tersenyum dan berkata, dia adalah suamiku. Bahkan jika kami hanya berakting, kami harus melakukannya sedemikian rupa sehingga meyakinkan semua orang. Saya secara alami perlu tahu tentang beberapa detailnya. Petik 2. Dia tiba-tiba merasa tercengang. Kenapa dia harus menjelaskan hubungan mereka yang sebenarnya dengannya? Zhu Yan sangat terkejut dan berseru. Kamu dan Sang Du Kei hanya dalam nama suami dan istri. Meskipun itulah yang dia curigai, itu adalah pertama kalinya dia mendengar pernyataan yang meyakinkan seperti itu. Melihat dia sudah membicarakannya, Yu Yan Luo juga tidak terus menyembunyikannya. Dia menghela nafas dan berkata, memang, di masa lalu, saya menarik terlalu banyak perhatian dengan penampilan saya ini. Ada banyak pengejar gila yang mengejar saya. Untuk menghindari masalah, saya memutuskan untuk mencari seseorang untuk dinikahi. Orang itu harus memiliki status yang cukup, dan hanya dengan begitu itu akan menghentikan. Saingan cinta itu, pada saat yang sama, dia tidak bisa terlalu jauh dari klan Yu. Bagian terpenting adalah dia harus memiliki karakter moral yang baik, atau dia akan memperlakukan pernikahan palsu dengan serius. Itu akan menempatkan saya dalam situasi yang sulit. Kondisi ini tidak akan terlalu sulit secara individu, tetapi ketika disatukan, hanya ada sedikit kandidat. Pada akhirnya, saya memilih Yan Yao. Dia dengan sempurna memenuhi janjinya kepada saya selama bertahun-tahun. Sejujurnya, dia adalah salah satu dari sedikit teman baik saya. Itu adalah satu hal ketika saya tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, tetapi sekarang saya tahu dia berkomplot, saya secara alami perlu membantu membalaskan dendamnya. Petik 2. Mungkinkah setelah bertahun-tahun, Klauchen terduke, dia tidak pernah meminta apapun lagi. Zuan merasa sedikit tidak percaya. Yu Yan Luo menatapnya dengan kesal dan menjawab, dia adalah pria sejati. Apa menurutmu dia sama denganmu? Zuan malah mencibir ke dalam. Dukai Cloud Center ini benar-benar sesuatu. Dia memiliki wanita yang sangat cantik sebagai istrinya, namun dia benar-benar bahkan belum mengambil setengah langkah melewati batas. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana kalau kamu datang dan berlatih beberapa hari ke depan ini? Saya akan memberi tahu Anda beberapa detail tentang duke Manor sehingga Anda dapat berhasil menipu mereka yang melayani Yan Yau. Lanjut Yu Yan Luo. Zuan menjawab, Tapi tidak terlalu nyaman di siang hari. Tempat tinggal sementara telah dikepung oleh pasukan military affairs Manor. Aku benar-benar menyelinap keluar hari ini. Semua orang di luar mengira saya terluka parah dan sedang beristirahat. Jika seseorang tahu seperti apa kondisiku saat ini, itu mungkin akan menyebabkan kegemparan besar. Yu Yan Luo juga menyadari itu. Aku hampir akan lupa jika kamu tidak memberitahuku. Dilihat dari betapa tangguh dan lincahnya dirimu saat bertarung melawanku tadi, sepertinya kau tidak terluka sama sekali. Jian Taiding terluka sangat parah sehingga dia bahkan tidak bisa meninggalkan rumahnya, dan dia adalah seorang kultifator peringkat master. Dia merasa semakin khawatir saat dia berbicara. Bibir merahnya yang memika ternganga untuk waktu yang lama. Saya sebenarnya juga terluka. Saya hanya dengan paksa menahannya ketika saya bertarung melawan Anda sebelumnya. Zuan berkata dengan rendah hati. Yu Yan Luo terdiam. Dia bertanya, Kamu bisa mengalahkanku bahkan saat kamu terluka. Apakah Anda mencoba mempermalukan kultifasi saya atau kecerdasan saya? Petik 2. Zuan tertawa canggung dan menjawab, Bukan itu maksudku. Saya masih memiliki beberapa cedera, tetapi kemampuan regeneratif saya cukup kuat. Tubuhku juga agak kokoh. Tubuhmu memang cukup keras. Itu adalah sesuatu yang Yu Yan Luo harus akui. Di dunia lukisannya, dia seperti dewa. Monster yang dia buat sebenarnya telah dihancurkan oleh tinjunya, dan dia bahkan berhasil selamat dari gelombang laut yang menakutkan. Ketangguhan tubuhnya sudah melampaui manusia manapun. Tapi pipinya menjadi merah begitu dia mengatakan itu. Dia segera menyadari kata-katanya agak ambigu dan provokatif. Mereka benar-benar tidak pantas. Dia diam-diam menatap Zuan dan melihat bahwa matanya tetap jernih, ekspresinya masih normal. Dia sepertinya tidak mendengar sesuatu yang aneh. Dia menghela nafas lega. Dia berdeham dan dengan cepat mengubah topik, bertanya, lalu kapan akan lebih nyaman bagimu untuk datang? Saya tidak berpikir hari itu akan berhasil. Mari kita lakukan di malam hari, jawab Zuan setelah memikirkannya. Malam hari, ekspresi Yu Yan Luo berubah aneh. Zuan juga menyadari tanggapannya tidak pantas. Dia menjelaskan dengan canggung, saya tidak memiliki arti lain. Saya tahu. Yu Yan Luo tersenyum hangat. Bagaimana dengan ini? Akan merepotkan bagimu untuk kembali untuk saat ini. Eiterwey, semua orang berpikir Anda berkultivasi dalam pengasingan, jadi Anda hanya harus tinggal di sini di tempat saya. Kami harus menggunakan waktu yang kami miliki untuk melatih Anda dengan baik. Dengan begitu, kamu dapat dengan cepat kembali dan menstabilkan situasi di Dukai Manor. Tinggal bersamamu di sini. Wajah Zuan memanas. Dia bertanya, ini agak terlalu merepotkan, bukan? Saya bahkan tidak khawatir sebagai wanita, apa yang ditakuti pria sepertimu. Yu Yan Luo sedikit mengernyit, tapi dia dengan cepat menyadari sesuatu. Dia menatapnya dengan ekspresi aneh dan bertanya, kamu tidak berpikir maksudku kamu akan tinggal di ruangan ini, kan? Uh, baru saat itulah Zuan menyadari bahwa pikirannya telah salah jalan. Yu Yan Luo mendengus ketika dia melihat ekspresinya. Kamu benar-benar tahu cara melamun. Ada kamar di sebelah, Anda akan tinggal di sana. Orang-orang Manor biasanya tidak pergi ke sana, jadi tidak ada yang akan tahu Anda ada di sana. Petik 2. Zuan terkekeh malu. Namun, dia menyadari masalah lain. Jika dia terus tinggal di sini dan sesuatu terjadi di kediaman sementara, bagaimana jika Bik Man Man pergi mencarinya? Apa itu? Apakah ada hal lain yang membuatmu khawatir? Yu Yan Luo memperhatikan bahwa dia tampaknya sangat terganggu oleh sesuatu dan bertanya karena penasaran. Tidak apa, aku akan mengganggu nyonya kalau begitu. Zuan memutuskan dia akan menjelaskan kepada Bik Man Man ketika dia punya waktu di lain hari. Seharusnya tidak terlalu besar masalah. Yu Yan Luo menganggup dan berkata, aku akan membawamu ke kamar sehingga kamu bisa melihatnya sekarang. Dia bangkit dan berjalan ke dinding. Dia memutar tombol di atasnya, dan sebuah pintu perlahan terbuka. Zuan terkejut, berseru, kedua belah pihak terhubung. Yu Yan Luo menyuarakan konfirmasinya, kamar sebelah juga merupakan salah satu kamar tidurku, jadi aku menggabungkannya bersama demi kenyamanan. Namun, Anda tidak dapat membuka pintu ini dari sisi Anda. Petik 2 Zuan berkata dengan sedih, kamu membuatnya terdengar seolah-olah aku akan menyelinap di tengah malam atau semacamnya. Yu Yan Luo menatapnya dengan tenang dan menjawab, bukankah itu yang kamu lakukan hari ini? Zuan terdiam. Namun, dia tidak bisa tidak menatap matanya beberapa kali. Mata Yu Yan Luo mempesona seperti batu permata, dan misterius seperti langit berbintang. Namun, apa yang meninggalkan kesan yang lebih dalam untuknya adalah bahwa selama pertarungan yang intens tadi, matanya telah melepaskan cahaya yang indah dan menyeramkan itu. Dia benar-benar telah merasakan ancaman kematian saat itu. Apa itu? Semacam teknik mata. Dia telah menonton Naruto sebelumnya, jadi dia tidak asing dengan teknik mata. Tapi benda itu jelas merupakan kartu asnya, jadi dia tidak bisa menanyakannya begitu saja. Yu Yan Luo menunjuk ke kamar dan berkata, saya kadang-kadang tinggal di sana juga, jadi semua yang Anda butuhkan harus ada di sana. Lihat apakah ada yang kurang dan beri tahu saya. Klan Yu memiliki banyak orang dengan segala macam pendapat yang berbeda. Untuk mencegah orang lain mengetahui tentang ini, saya akan mengirimkan barang-barang yang Anda butuhkan ke kamar saya, lalu memberikannya kepada Anda. Petik 2 Zuan melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, tidak perlu, tempat tidur saja sudah cukup. Aku tidak terlalu pilih-pilih. Yu Yan Luo menjawab, kalau begitu kamu harus istirahat sekarang. Saya akan menggambar beberapa potret orang-orang dari duke Manor yang agak dekat dengan Yan Yow. Dengan begitu, Anda akan dapat mengenali mereka. Petik 2 Itu akan mengganggumu, itu terlalu banyak pekerjaan. Zuan berseru, sedikit malu. Yu Yan Luo tersenyum dan berkata, mungkin banyak pekerjaan untuk orang biasa, tetapi ilustrasi adalah bidang keahlian saya. Ini sama sekali tidak sulit bagi saya. Hari sudah mulai gelap, jadi kamu bisa istirahat dulu. Saya akan terus tidur setelah saya menyelesaikan gambar juga. Petik 2 Dia menutup pintu setelah mereka berdua mengucapkan selamat tinggal. Zuan berbaring di tempat tidur, kepalanya penuh dengan pikiran. Dia bertanya-tanya apakah dialah yang telah membunuh Yu Suan Tao. Meski begitu, dia mendapat banyak dari perjalanannya berkat interaksi mereka sebelumnya. Paling tidak, dia sekarang tahu dia bukan bos terakhir yang dia bayangkan. Selanjutnya, bersama dengan bantuannya, berurusan dengan Jian Taiding akan menjadi jauh lebih mudah. Tapi yang menjengkelkan adalah misi yang diberikan Kaisar kepadanya adalah untuk mengalahkan klan Yu. Tunggu, Kaisar akan menjadi musuhku cepat atau lambat. Dia ingin berurusan dengan klan Yu, tapi aku diam-diam ingin melindungi mereka. Bukankah itu baik-baik saja? Dia segera merasa jauh lebih baik ketika dia memikirkan itu. Tiba-tiba, dia mencium aroma yang sama-sama mengingatkan pada anggrek, tetapi juga aroma alami seseorang, yang berasal dari sampulnya. Dia segera ingat bahwa Yu Yan Luo telah memberitahunya bahwa dia akan tidur di sisi ini dari waktu ke waktu. Selimut itu membawa baunya. Bau khas itu masih tersisa setelah sekian lama. Sepertinya itu juga bukan bau produk kosmetik. Tapi dia pernah ke Rouge Spice beberapa hari yang lalu, dan telah mencium banyak produk terkenal. Tak satupun dari mereka berbau yang baik. Tiba-tiba, pintu di dinding terbuka. Ekspresi Yu Yan Luo tidak setenang sebelumnya. Dia berlari dan menyambar selimut yang menutupinya. Dia berkata sebelum berbalik dan pergi dengan cepat, selimut ini sudah tua. Saya meminta seorang pelayan membawakan satu set selimut baru. Tunggu sebentar. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk terdengar tenang, jejak kemerahan di lehernya membuatnya hilang. Bab 1060 Petik 2 Tanda Tanya Tanda Tanya Tanda Tanya Petik 2 Ada seribu tanda tanya di benak zuan. Bukankah ini hanya selimut yang kau tiduri sebelumnya? Apakah anda harus malu seperti itu? Atau apakah aroma itu bau lain? Yu Yan Luo sudah berganti baju tidur. Bahan sutranya pas, samar-samar menguraikan sosoknya yang dewasa dan indah. Tetapi semakin tampak begitu ambigu, semakin menarik itu. Itu terutama berlaku untuk pinggang dan pantatnya, yang membentuk lengkungan yang sangat mencolok. Dia adalah definisi persona wanita alami. Segera setelah itu, Yu Yan Luo kembali dengan satu set selimut baru dan berkata, Ini Eh, terima kasih, Bu. Zuan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa begitu saja menanyakan bau apa itu, bukan. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika matanya menyipit. Karena Yu Yan Luo telah membungku untuk mengatur selimut baru, area kerahnya benar-benar terbuka. Bersama dengan fakta bahwa dia mengenakan pakaian tidur yang sangat longgar dan luas, pemandangan indah terungkap sepenuhnya saat dia membungku. Zuan jelas terlalu malu untuk mengambil keuntungan darinya pada saat itu, dan dia membuang muka dengan kaku. Yu Yan Luo membantunya mengganti selimut, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia bertingkah aneh. Ketika dia menundukkan kepalanya, wajahnya langsung memerah. Dia dengan cepat memegang tangannya di depan dadanya dan berdiri kembali. Dia baru saja mengganti pakaiannya, tetapi kemudian terburu-buru untuk mengganti selimut, jadi dia tidak segera bereaksi. Dia biasanya berpakaian santai seperti itu ketika dia sendirian, karena tidak mungkin pria lain memasuki kamarnya. Itulah mengapa dia tidak menyadari apapun setelah dia mengganti pakaiannya. Tapi dia tidak berteriak dan kehilangan kepalanya seperti seorang wanita muda, malah berpura-pura tenang dan berkata, karena kamu belum tidur, datang saja dan lihat orang-orang dari duke Manor. Zuan terkejut. Dia bertanya, kamu sudah selesai menggambarnya secepat itu. Yu Yan Luo tersenyum dan berkata, saya sudah menggambar beberapa di antaranya. Anda dapat melihat saya menggambar sisanya. Petik 2 Pernyataannya menarik minat Zuan. Dia berkata, sempurna, saya ingin belajar cara menggambar dengan lebih baik. Kamu ingin belajar menggambar? Yu Yan Luo menjawab, tercengang. Zuan menganggup dan berkata, itu karena persyaratan dasar teknik transformasi saya adalah penguasaan menggambar. Hanya dengan begitu saya dapat dengan sempurna meniru detail target saya. Saya sudah berlatih untuk waktu yang lama dan berpikir saya sudah menjadi master, tetapi Anda segera melihatnya. Petik 2 Jadi seperti itu, Yu Yan Luo menyadari mengapa Zuan ingin belajar. Dia berkata, teknik transformasi Anda sangat luar biasa. Itu bagus juga, kalau begitu. Sambil mengamati saya, Anda dapat mencoba memikirkan area mana yang masih dapat Anda tingkatkan. Dengan begitu, tidak akan ada kekurangan saat kamu mencoba membodohi orang lain di masa depan. Zuan berpikir, mengapa ini terdengar sangat aneh. Dia segera turun dari tempat tidur dan mengikutinya keluar. Yu Yan Luo memiliki mantel bulu yang menutupi kerahnya. Dia jelas sudah memperhatikan apa yang terjadi. Tapi membicarakan masalah seperti itu akan mempermalukan mereka berdua. Akan lebih baik membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Dia mengeluarkan beberapa gambar dan menyerahkannya kepada Zuan, menjelaskan, yang pertama adalah kepala pelayan duke Manor, Paman Ming. Tugas Manor, besar dan kecil, berada di bawah manajemennya. Dia telah mengikuti Yan Luo selama bertahun-tahun, dan merupakan seseorang yang sangat akrab dengannya. Jika ada yang punya kesempatan untuk melihat penyamaranmu, itu dia. Zuan menerimanya dan melihat kertas itu. Dia melihat seorang pria yang tampak seperti salah satu kepala pelayan yang dia kenal. Dia mengenali orang itu, mereka telah bertemu sebelumnya selama penyelidikan duke Manor. Gambar itu sama seperti orang lain, seperti yang diharapkan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa gambar ini tampak terlalu hidup, seolah-olah itu bukan hanya gambar, melainkan orang yang nyata. Tiba-tiba, itu beriak, dan sehelai kabut perlahan naik dari kertas. Itu kemudian mendarat di tanah. Kabut perlahan menyebar keluar, secara bertahap membentuk gambar manusia. Siapa lagi kalau bukan Paman Ming? Tuan muda mungkin memanggilku Paman Ming. Silakan bertanya kepada saya jika ada sesuatu yang perlu Anda ketahui tentang Manor. Orang itu membungkuk pada Zuan. Nada suaranya sopan, namun juga membawa sedikit jarak, persis sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Zuan terkejut. Dia tidak mengharapkan orang lain muncul. Semua otot di tubuhnya segera menegang, siap untuk membalas pada saat itu juga. Yu Yan Luo tersenyum manis dan berkata, kamu tidak perlu gugup. Dia hanyalah lukisanku, dia tidak nyata. Dia hanya menggambar. Mata Zuan melebar. Dia dengan cepat berbalik dan melihat bahwa dengan cukup yakin, tangannya bisa menembus tubuh pihak lain. Gambar itu jelas tidak memiliki tubuh. Tuan muda, tolong jangan lakukan itu. Itu akan mempercepat laju hilangnya ku. Paman Ming mundur selangkah dan berkata sedikit tanpa daya. Itu bahkan bisa berbicara. Zuan memandang Yu Yan Luo. Dia sekarang benar-benar terkejut. Yu Yan Luo menjelaskan, dia hanyalah sebuah eksistensi yang muncul dari lukisanku. Sebenarnya, dia tidak benar-benar hidup. Setiap kali saya selesai menggambar seseorang dan memberi mereka desain prasetel, mereka tampak jelas seperti ini, menjadi seperti yang ingin saya gambar. Namun, mereka tidak memiliki tubuh jasmani dan menyebar setelah beberapa saat. Zuan hanya bisa menghela nafas. Dia berkata, ketika saya mendengar ungkapan, gambar begitu jelas sehingga tampak hidup. Sebelumnya, saya pikir itu hanya legenda, tetapi nyonya benar-benar melakukannya, dan bahkan mampu membuat orang hidup. Mau tak mau dia memikirkan kembali semua orang yang menutup diri dengan waifu 2D mereka. Jika mereka mendapat bantuan Yu Yan Luo, bukankah waifu 2D mereka akan menjadi manusia nyata. Bahkan jika itu hanya sesaat, itu sudah cukup untuk membuat mereka semua menjadi liar. Itu juga bukan hanya penutupan. Jika Yu Yan Luo menggambar beberapa selebriti, penggemar mereka juga akan menjadi gila karena kegembiraan. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah gambar-gambar itu tidak memiliki tubuh asli. Mereka hanya bisa dilihat, tidak disentuh. Ini hanya hasil dari banyak latihan, kata Yu Yan Luo dengan acuh tak acuh. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa. Dia melanjutkan, Hmm, apa yang anda pikirkan? Cepat dan gunakan kesempatan ini untuk membiasakan diri dengannya. Dengan cara ini, tidak akan ada lubang dalam perilaku anda ketika anda bertemu dengannya sebagai yang nyau nanti. Oh, baiklah. Wajah Zuan memanas. Apa yang aku pikirkan? Mengapa orang yang tertutup membutuhkan tubuh yang nyata? Memiliki dua tangan untuk menemani mereka sudah cukup. Yu Yan Luo melanjutkan, Saya telah memasukkan semua yang saya ketahui tentang Paman Ming ke dalam gambar ini. Dia akan menjelaskan semuanya padamu. Anda bisa mengobrol dengannya, dan dia akan memberi tahu anda hal-hal itu. Aku akan kembali menggambar yang lain. Dia menundukkan kepalanya dan fokus pada gambarnya lagi. Penanya menari-nari di sepanjang kertas seperti naga, tapi mungkin karena apa yang terjadi sebelumnya, meskipun dia memiliki mantel bulu yang menutupi dirinya, dia masih secara tidak sadar menggunakan tangannya untuk menutupi dadanya. Siapa yang anda bahkan waspada terhadap? Apakah saya orang yang seperti itu? Zhu An sedikit putus asa. Namun, perhatiannya dengan cepat beralih ke Paman Ming. Pihak lain mulai mendiskusikan berbagai hal dengannya, menjelaskan segala macam informasi kepadanya. Itu termasuk beberapa detail tentang gaya hidup normal Jian Yan Yanyo. Zhu An menghela nafas dengan takjub. Benar-benar jauh lebih mudah berinteraksi dengan orang yang hidup daripada membaca dari selembar kertas. Setelah beberapa waktu berlalu, sosok Paman Ming mulai kabur. Pada akhirnya, dia berubah menjadi setitik cahaya dan menghilang. Yu Yan Luo merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, berapa banyak dari semua itu yang kamu ingat? Bagaimana kalau saya menggambar salinan lain untuk anda? Tidak perlu, aku ingat semuanya. Zhu An menjawab, kau ingat semuanya. Yu Yan Luo sedikit mengernyit. Karena penampilannya yang cantik, para pengejarnya telah mencoba setiap trik dalam buku tersebut. Banyak orang akan terus berakting hanya untuk mendapatkan lebih banyak perhatiannya. Tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak ingin Zhu An menjadi orang seperti itu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Aku benar-benar mengingat semuanya. Zhu An menunjuk ke kepalanya dan berkata, ingatanku selalu cukup bagus. Sejak bakatnya ditingkatkan oleh pil pembersihan sum-sum sistem, dia bisa belajar banyak hal setelah melihatnya sekali. Saat itu, Taoistabal Alice telah memiliki wajah seribu identitas begitu lama, namun dia belum berhasil melangkah terlalu jauh. Dia adalah seorang kultifator peringkat delapan, jadi bakatnya juga tidak rendah, yang berarti, wajah seribu identitas adalah teknik yang sangat sulit untuk dipahami. Namun, Zhu An telah mempelajari sebagian besar darinya dalam perjalanan ke Cloud Center Commandery. Jika dia memiliki kemampuan seperti itu di dunia sebelumnya, dia akan bisa masuk ke universitas manapun yang dia inginkan. Betulkah? Yu Yan Luo sudah merasa agak tidak senang. Dia melanjutkan, kalau begitu biarkan aku mengujimu. Apa kebiasaan tidur, Yan Yau? Anda telah berhasil mengendalikan Yu Yan Luo untuk plus 33 plus 33 plus 33. Zhu An bingung, kenapa dia tiba-tiba marah tanpa alasan. Tetapi karena dia bertanya kepadanya, dia menjawab, dia pasti tidak akan makan apapun beberapa jam sebelum tidur, juga tidak akan minum teh. Selanjutnya, dia akan pergi ke ruang belajar untuk membaca sebentar. Petik 2. Oh, lalu buku apa yang paling dia sukai? Yu Yan Luo bertanya. Sebelumnya, dia sedang membaca, Spring and Autumn Annals, jawab Zhu An. Setelah dia mengajukan serangkaian pertanyaan, ekspresi terkejut muncul di mata Yu Yan Luo. Dia mengira Zhu An hanya membual pada awalnya, tetapi dia benar-benar mengingat setiap detail dengan jelas. Dia akhirnya yakin, dan berkata, saya minta maaf, saya salah menduga Anda. Sepertinya kamu benar-benar cukup berbakat. Dia adalah seseorang yang memiliki pengetahuan di berbagai bidang. Dia secara alami mengerti apa arti ingatan yang sangat kuat. Ini semua berkat keterampilan menggambar nyonya yang luar biasa. Zhu An menghela nafas dengan takjub. Yu Yan Luo tersenyum dan berkata, saya sarankan Anda berubah menjadi Yan Yow lagi sehingga nanti akan terasa lebih alami. Zhu An berpikir bahwa sarannya masuk akal. Dia berlatih untuk membodohi orang-orang yang dekat dengan Yan Yan Yow di Dukai Manor, jadi dia secara alami perlu menggunakan penampilan Yan Yan Yow untuk mendapatkan perasaan yang baik sebelumnya. Dengan demikian, wajahnya mulai berubah, secara bertahap berubah menjadi Yan Yan Yow. Yu Yan Luo menatapnya sepanjang waktu. Setelah dia menyaksikan seluruh proses, dia tidak bisa tidak berkata, keterampilanmu ini benar-benar unik. Ini hampir seolah-olah Anda telah mencuri salah satu kerajinan surga. Tapi saya tidak terlalu percaya diri lagi setelah Madam mengekspos saya, kata Zuan sambil tersenyum pahit. Memiliki upaya pertamanya terlihat benar-benar tidak terasa luar biasa. Aku akan membantumu menyempurnakannya nanti, jadi kamu tidak perlu khawatir akan ketahuan lagi. Yu Yan Luo tersenyum. Dia menunjuk kertas di atas meja dan menyarankan, mengapa tidak melihat gambar berikutnya dulu. Zuan mengangguk. Dia mengambil selembar kertas baru. Namun, ketika dia melihatnya, seluruh tubuhnya membeku. Dia mengira itu akan menjadi salah satu penjaga penting dari Manor, tetapi siapa yang menyangka bahwa itu akan menjadi wanita yang sangat cantik. Setiap kecantikan benar-benar memiliki persona uniknya masing-masing. Meskipun dia sedikit lebih rendah dari teman-teman wanita dekatnya, dia masih kecantikan kelas satu. Dia melihat kertas-kertas lain. Mereka juga cantik lainnya. Namun, mereka masing-masing memiliki sifat yang sangat khas. Dilihat dari gaya rambut dan pakaian mereka, mereka jelas wanita yang sudah menikah. Saat matanya melewati mereka, semua keindahan berubah menjadi kabut yang terbang keluar dari kertas. Ketika mereka melihat Zuan, mereka semua mengelilinginya dengan penuh semangat dan berseru, tuanku. Zuan terkejut. Terima kasih telah menonton!